Wiro Sableng 074, Dendam di Puncak Singgalang Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Dendam di Puncak Singgalang Satu dua gunung tinggi menjulang menyepu awan, terlihat jelas dari kejauhan di bawah langit yang biru bersih Kehadiran Gunung Singgalang dan merapi di daratan tengah pulau andalah seperti yang selalu diperumpamakan oleh penduduk memang benar yaitu seolah dua raksasa penjaga negeri Saat itu menjelang tengah hari, dari arah danau maninjau di jurusan kaki Gunung Singgalang tampak seorang penunggang kuda memacu tunggangannya menuju ke timur Orang ini berusia sekitar setengah abad, berkumis tipis rapi, mengenakan dasar tinggi berwarna hitam yang pinggirannya dirajut dengan benang emas Pakainya terbuat dari kain bluder warna hijau yang juga ada rendah benang emasnya Di pinggangnya, di balik ikat pinggang besar terselip sebilah keris Baik gagang maupun sarung senjata ini terbuat dari emas sedang badannya terbuat dari sejenis besi putih yang dilapisi emas Setiap sinar matahari jatuh pada gagang dan sarung senjata itu, kelihatan cahaya kuning memantul menyilaukan Pada waktu yang hampir bersama andai arah kaki Gunung Merapi meluncur cepat sebuah kereta terbuka ditarik dua ekor kuda besar Di sebelah kanan duduk saiz kereta, seorang lelaki bertampang seram Wajahnya tertutup oleh kumis dan cambang bauk lebat Rambutnya yang gondrong diikat menjulai ke belakang Matanya yang sebelah kiri picak sedang telinganya sebelah kanan sumplung Di lehernya yang mengenakan pakaian serbah hitam ini melingkar sebuah kalung terbuat dari akar bahar Pada kedua lengannya juga kelihatan melingkar dua gelang hitam dari akar bahar Kenapa Datuk tidak membawa senjata bertanya saiz kereta pada orang yang duduk di sampingnya Orang ini mengenakan pakaian bagus berwarna merah penuh dengan selaman-selaman benang emas Desarnya juga merah Wajahnya klimis pucat dan agak cekung di bagian pipi Dagunya nyaris berbentuk empat persegi sedang bibirnya tipis dan selalu terkancing rapat Sekali lihat saja wajah orang yang dipanggil dengan sebutan Datuk ini membayangkan sifat angkuh dingin kalau tidak mau dikatakan kejam Orang ini mempunyai kebiasaan aneh Yaitu sebentar-sebentar menyentak-nyentakan lehernya ke kiri atau ke kanan seperti ayam tertelan karet Mengapa kita tidak membawa senjata katamu Daud orang berpakaian merah membuka mulutnya yang sejak tadi tertutup lalu terdengar dia mendengus Menyusul kemudian suara tawanya bergelak Saiz kereta sesaat jadi terdiam Lalu dia ikut-ikutan tertawa Setan, kenapa kau tertawa seng Datuk membentak Saiz kereta bernama Daud itu cepat tutup mulutnya Maafkan saya Datuk, katanya Saya cuma ikut-ikutan saja Bukankah Datuk sering berkata agar saya lebih banyak mengikuti sifat dan kebiasaan Datuk aku tidak suka kau tertawa lebar-lebar di hadapanku Mulutmu bau Tau maafkan saya Datuk, kata Daud sekali lagi Lalu dengan suara perlahan dia menyambung Saya masih ingin tahu mengapa Datuk tidak membawa senjata Kau takut tentu saja tidak Datuk Jawab Daud Mulutmu berkata tidak tapi suaramu bergetar Percuma kau dijuluki orang Daud si hantu metapicak Momok nomor satu di seluruh negari maafkan saya Kalau begitu saya tidak akan bertanya lagi Lelaki bermuka angker yang metuk kirinya butapicak itu Mencambuk kuda-kuda penarik kereta keras-keras Seolah melampiaskan rasa kesalnya pada kedua binatang itu Dicambuk bertubi-tubi demikian rupa Kedua kuda berlari kencang seperti kesetanan Bangsat kau Daud bentak lelaki bermuka cekung Kalau bicara seng Datuk biasa memaki dan menyebut orang dengan kata-kata kasar seperti setan atau bangsat Apalagi salah saya Datuk kau melarikan kereta seperti dikejar iblis Kau hendak membuat aku celakahuh Daud menahan tali kekang dua ekor kuda Binatang-binatang itu mengangkat kepalanya ke atas dan serta merta memperlambat larinya Nah sekencang begini saja sudah cukup Kenapa harus terburu-buru bukankah kita hendak menemui Seng Datuk cepat memotong kata-kata Daud Kita tidak menemui siapapun Tapi justru dia yang mendatangi kita untuk mengantar nyawa anjingnya untuk pertama kalinya orang ini berpaling pada saiz kereta Aku melihat bayangan rasa takut di wajahmu yang buruk Kalau betul begitu hentikan kereta Biar aku melanjutkan perjalanan seorang diri Dan kau boleh kembali ke selungkang Jalan kaki saya bersumpah saya tidak takut Datuk Tapi apa yang hendak kita lakukan ini bukan pekerjaan main-main Datuk Bandaro Sati sudah dikenal di tujuh penjuru angin nagari sebagai pandekar kelas wahid Dia boleh punya nama besar Tapi usianya pendek Lagi pula ilmu kepandayan apa yang dimilikinya Apa setinggi gunung merapi sedalam danau maninjau Kau khawatir aku akan kalah olehnya Kalau seandainya aku terdersak, lalu apakah kau akan berpangku tangan saja? Duduk di atas kereta sambil mencungkil hidungmu Tentu saja saya tidak akan tinggal diam Datuk Saya pasti akan membantu Datuk Kalau tidak apa perlunya kita pergi bersama-sama Jawab Daud si hantu mata picak Cuma saya ada sedikit rasa was-was Datuk Bukankah Datuk Bandaro Sati memiliki tuanku ameh nansabatang orang di sebelah daud si hantu mata picak menyeringai Setelah mengusap dagunya yang licin dan menyentakan lehernya dua kali ke kiri dia berkata Tuanku ameh nansabatang memang merupakan sebilah keris langka Mengandung kesaktian dan tuah luar biasa Kata orang kalau sudah keluar dari sarungnya harus ada nyawa yang melayang Itu kata orang Sampai di mana kehebatan keris itu perlu kita saksikan sendiri Daud seorang pandekar sesat di Bukit Siguntang yang kabarnya kebal segala macam senjata Dua bulan lalu menemui ajalnya di ujung keris itu ketika coba menantang Datuk Bandaro Sati Kejadiannya di pesisir Pariyaman Aku memang mendengar cerita itu Lalu apakah aku manusia yang bergelar Datuk Gampo Alam harus menjadi ciut nyalinya menghadapi seorang cati? Kalon bangkai bergerak Datuk Bandaro Sati itu habis bicara begitu orang ini meludah ke tanah Setan saya yakin bagaimanapun juga Datuk lebih hebat dari Bandaro Sati Yakin bukan hanya sekedar yakin Daud Tapi yakin yang hakul yakin kata Datuk Gampo Alam pula Lehernya disentakannya ke kanan Kereta itu meluncur terus menempuh kawasan sunyi berbukit-bukit Setelah melewati sebuah desa kecil Dari jalan yang kini menurun Di kejauhan kelihatan sebuah lembah yang keindahan merupakan seolah satu keajaiban di pandang mata Ngarai si Anok sudah kelihatan di bawah sana Datuk Memeritahu Daud alias hantu mata picak Datuk Gampo Alam yang sejak tadi terkantuk-kantuk membuka kedua matanya lebar-lebar Sepasang mata orang ini kelihatannya lang besar dan ada kilatan menggidikan Kita sampai lebih cepat Daud Berarti apa yang akan kita lakukan akan lebih cepat pula selesainya Kalau Datuk Bandaro Sati benar-benar datang memenuhi janjinya Sahut Daud Setan Sialan kau Daud bentak Datuk Gampo Alam tiba-tiba Astaga Apalagi salah saya kali ini tanya Daud Nada suaranya menyatakan rasa takut namun ketakutan itu tidak terbayang ditampangnya yang angker Pada saat-saat tegangka selalu mengeluarkan ucapan yang membuat aku tidak enak Keparat itu pasti datang Daud Pasti Jangan kau berani berucap yang membuat aku jadi ikut was-was hantu mata picak tidak menyaut Dalam hatinya timbul rasa jengkel terhadap Datuk Gampo Alam Manusia satu ini begitu bernaksu agar cepat bisa melaksanakan niatnya Tapi segala kemungkinan tidak diperhitungkannya ngarai Siano terbentang dengan segala keindahannya Di langit sebelah timur sekawanan burung terbang di langit biru Metu kanan hantu mata picak memandang jauh ke depan Lalu dia berdiri di atas kereta Datuk, saya melihat ada penunggang kuda datang dari arah barat katanya lalu kembali duduk Datuk Gampo Alam menyeringai Calon bangke itu datang memenuhi janjinya Coba perhatikan Apa memang betul dia yang datang hantu mata picak kembali berdiri lalu duduk lagi dan berpaling pada Datuk Gampo Alam Kudanya kuda coklat Desarnya hitam dan pakaiannya hijau Siapa lagi kalau bukan Datuk Bandarosa dihentikan kereta perintah Datuk Gampo Alam Aku berbaik hati memberi kesempatan padanya untuk meregang nyawa di tempat yang indah ini Hantu mata picak hentikan kereta Sementara itu dari arah barat penunggang kuda coklat berpakaian hijau datang semakin dekat Tak lama kemudian orang ini pun sampai di hadapan kereta Dia membawa kudanya ke samping hingga bersisi-sisian dengan bagian depan di mana Datuk Gampo Alam duduk Datuk Gampo Alam, kau datang tepat pada waktunya Malah lebih dulu dari aku orang di atas kuda coklat menyapa Datuk Gampo Alam menyeringai Aku Datuk Gampo Alam selalu tepat waktu Apalagi untuk urusan penting seperti ini urusan penting katamu Apakah tidak bisa kita bicarakan di rumah gadang? Mengapa harus memilih tempat ini seperti orang menagih hutang-prihutang saja mendengar kata-kata Datuk Gampo Alam tertawa mengekeh Disentakannya lehernya beberapa kali lalu dia berkata Coba kau lihat berkeliling Bukankah tempat ini sangat indah pemandangannya jadi tak ada buruknya kita bicara disini Datuk Bandaro Sapi memandang berkeliling lalu mengangguk-anggukan kepalanya Aku setuju dengan ucapanmu Ngarai Sianok memang indah Lalu urusan penting apakah yang kau maksudkan itu, Datuk Gampo Alam ah Setan ini berpura-pura tidak tahu rupanya maki Datuk Gampo Alam dalam hati Lalu dia menjawab, ini menyangkut urusan rumah gadang larisan nenek moyang kita Jangan kau berpura-pura Datuk Bandaro Sapi wajah Datuk di atas kuda coklat itu sesaat tampak berubah Kalau itu masalahnya aku tak akan mau membicarakan Bukankah hal ini sudah aku tegaskan berulang kali padamu Soal rumah gadang tidak ada tawar-menawar Datuk Gampo Alam menyeringai lalu menyetakan leharnya Kau selalu bersikap seperti ini Datuk Keras kepala dan tolong terserah padamu Terserah kau mau mengatakan apa diriku Banyak urusan penting lain menungguku di batu sangkar Aku harus pergi sekarang tunggu seru Datuk Gampo Alam lalu berdiri di atas kereta Kedua tangannya berkacak pinggang sedang sepasang matanya memandang berapi-api pada orang yang duduk di atas kuda di hadapannya Apapun alasan bu aku tidak mau tahu Urusan rumah gadang harus selesai saat ini juga Di tempat ini juga kah sudah gila Datuk Gampo Alam bentak Datuk Bandaro Sapi Kau membuat aku marah Datuk Bandaro Sapi bafas membentak Datuk Gampo Alam Kau rupanya sengaja mencari lantai terjungkat setan kau teriak Datuk Gampo Alam Eh, iblis apa yang masuk ke dalam tubuhmu hingga kau berani berucap sepasar itu pada kakak kandungmu sendiri? Aku ingatkan padamu Sekali lagi kau bicara kotor di hadapan kuku Patahkan batang lehermu dua di atas kereta Datuk Gampo Alam yang masih tegak bertolak pinggang tertawa bergelak Soal patah mematahkan batang leher bisa nanti kita lakukan katanya Aku hanya ingin memberi kesempatan padamu sekali lagi Apakah kau tetap tidak mau menjual rumah gadang berikut? Isinya padatuh menggung Raja Langit Satu kali ku bilang tidak Sampai mati pun tetap tidak Jawab Datuk Bandaro Sapi tegas dan dengan mimik wajah menjadi garang Datuk Gampo Alam menyeringai Lehernya disentakan dua kali berturut-turut Dari balik pakaian merahnya dikeluarkannya segulung kertas Perlahan-lahan gulungan kertas itu dibukanya lalu disodorkannya pada kakaknya Aku telah menandatangani persetujuan penjualan rumah gadang itu Kau juga harus menyetujui dan menandatanganinya Tak usah sekarang Ku beri waktu dua hari Antarkan sendiri ke rumahku Atau kau kirimkan saja orang suruhanmu Datuk Bandaro Sati Jadi mengklap kertas yang disodorkan adiknya diambilnya dengan sebat lalu Tanpa membaca apa yang tertulis di atas kertas itu langsung saja dirobek-robeknya Rumah gadang adalah rumah pusaka nenek mo yang turun-temurun Tidak boleh dijual sekalipun dunia ini akan terbalik Kata Datuk Bandaro Sati dengan rahang menggembung dan pelipis bergerak-gerak Setan Jahanam teriak Datuk Gampo Alam marah bukan main Setelah menyentakan lehernya Didahului oleh suara menggembor seperti harimau lapar tubuh Datuk ini melesat ke depan Kaki kanannya berkelebat menendang ke arah dada kakaknya Datuk Bandaro Sati balas berteriak marah Dengan satu gerakan cepat luar biasa dia melompat turun dari punggung kuda Bersamaan dengan itu tangan kanannya dipukulkan ke atas Wut! Gagal menyerang dada kakaknya Datuk Gampo Alam menyambar tangan kanan yang berusaha memukul ke arah selangkangannya Tapi luput karena Datuk Bandaro Sati cepat merunduk sambil tarik pulang serangannya Datuk Bandaro Sati Pandekar tujuh nagari Kau memilih mati daripada mendapatkan rejeki Otakmu yang konon cerdik bijaksana ternyata kosong melompong Kau kemari hanya mencari mati hem Rupanya niat jahat itu sudah ada dalam hati dan darahmu sejak lama Aku tahu kau yang memfitnah anakku Kini kau hendak bersutan di mati beraja di hati terhadapku Dengar, bukan aku yang akan mati Tapi kau yang akan berkubur di ngarai Sianok ini Itu pun kalau masih ada orang yang mau menguburmu Kalau tidak bangkaimu akan jadi santapan anjing-anjing ngarai Datuk Stan Bicaramu sombong sekali Boleh kau berkata begitu kalau kau punya dua nyawa Kata Datuk Gampo Alam dengan pandangan mati berkilat-kilat Nama besarmu bagiku hanya kentut busuk belaka Atau kau mengandalkan keberanianmu pada keris tuanku ameh Nansabatang yang tersepi di pinggangmu itu Ha, ha, ha Keris itu sendiri yang akan ku pakai menghabisi dirimu Datuk Keparat Manusia Jahat Bentak Datuk Bandaro Sati Hari ini putus hubungan darah antara kita Aku tidak akan berdosa membunuh manusia sepertimu bagus Kalau begitu kau makanlah bekas tanganku ini Kata Datuk Gampo Alam Dia menyergap dengan satu lompatan garang Tinju kirinya menghunjam ke dada sedang dua jari Tangan kirinya laksana dua potong besi Menusuk ke arah sepasang metu Datuk Bandaro Sati Ilmu silap picisan tidak laku di hadapanku Datuk Ejek Datuk Bandaro Sati Tangannya kiri kanan bergerak laksana silangan gunting Buk, buk, tubuh Datuk Bandaro Sati Tergontai-gontai sesaat ketika lengan kirinya beradu dengan lengan kanan Datuk Gampo Alam Di saat yang sama, sambil memiringkan kepalanya untuk menghindari tusukan dua jari lawan pada kedua matanya Seng Datuk susupkan tinju kanannya ke dada Datuk Gampo Alam Orang ini cepat mengelak namun jotosan kakaknya masih sempat mampir di bahu kirinya hingga Datuk Gampo Alam terpelanting dan pasti jatuh kalau tubuhnya tidak tertahan gerobak Setan alas setan keparat rutuk Datuk Gampo Alam menahan sakit dan marah Kepala dan lehernya digoyang-goyangkan beberapa kali mukanya yang pucat tampak semakin tidak berdarah Tapi dia cepat tegak memasang kuda-kuda Di atas kereta, Daud alias hantu mata picak berseru Datuk Gampo Alam, biar saya yang menghajar manusia keparat itu habis berseru begitu dengan satu gerakan enteng Lalu dia melompat turun dan tahu-tahu sudah berada di samping kiri Datuk Bandaro Sakti Aku masih sanggup mempersiangi setan alas ini Daud Tetap di tempatmu bentak Datuk Gampo Alam Lalu dia menerjang Kini terjadi perkelahian seru antara kakak dan adik sedara sekandung itu Masing-masing bukan saja mengeluarkan kekuatan luar tetapi juga mengandalkan tenaga dalam mengandung hawa sakti Yang mengeluarkan siuran angin dan sesekali sinar mengcidikan Meskipun Datuk Gampo Alam memiliki kegesitan luar biasa Namun karena dirinya diselimuti nafsu membunuh yang tidak terkendalikan Maka beberapa kali serangan mautnya luput Sebaliknya dua kali serangan Datuk Bandaro Sakti berhasil menemui sasarannya Yang pertama berupa satu jotosan yang mendarat dengan telak di ulu hati lawannya Hingga Datuk Gampo Alam terlipat ke depan dan mengeluarkan suara seperti orang mau muntah Serangan kedua berupa hantaman telapak tangan pada pangkal lengan yang mendarat keras di dagunya Inilah ilmu pukulan sterlak yang sanggup membuat hidung tanggal atau daging buka terkelupas Pukulan sterlak yang menghantam dagunya terasa seperti menanggalkan kepalanya dari leher Datuk Gampo Alam terpelanting keras lalu terjengkang di tanah Pemandangannya sesaat berkunang-kunang Datuk Gampo Alam pulanglah Saat ini dengan ikhlas aku bersedia mengampuni segala kesalahan dan perbuatan buka Datuk Bandaro Sakti yang jadi tidak tega dan hibah melihat keadaan adiknya menjepelok di tanah seperti itu Perlahan-lahan Datuk Gampo Alam berdiri Mulutnya dibuka dan dikatutkannya beberapa kali Rahangnya seperti tanggal akibat pukulan sterlak tadi Terima kasih kau berbaik hati menyuruh aku pulang Ketahuilah aku akan pulang setelah kau jadi bangkai di tempat ini Setan Datuk Gampo Alam menutup kata-katanya dengan makian Kedua kakinya dikembang Kedua lutut menekuk Sepasang tangannya diacungkan ke atas dengan jari-jari tangan menekuk seperti hendak meremas Dari tenggorokannya keluar suara mencicit halus Datuk Bandaro Sakti terkejut ilmu silat tupai pesisir Dari mana dan kapan dia mempelajarinya? Begitu Datuk Bandaro Sakti membatin dalam hati Baru saja dia bersiap-siap menghadapi serangan lawan tubuh Datuk Gampo Alam melompat ke depan Selanjutnya tubuhnya tampak bergerak sebat kian kemari Melenting-lenting seperti bola Tangan dan kakinya berkelebat aneh dalam gerakan-gerakan yang tidak terduga Inilah ilmu silat tupai pesisir yang kabarnya diciptakan seorang sakti puluhan tahun silam kemudian lenyap tanpa bekas Kalau kini ilmu itu muncul dan dapat dikenali oleh Datuk Bandaro Sakti Tidak aheran dia merasa terkejut Untuk mengimbangi serangan lawan yang datang bertubi-tubi Datuk Bandaro Sakti terpaksa membuat gerakan-gerakan cepat Dengan pengalamannya yang segudang dia bertahan dan sesekali memotong serangan lawan Lalu melancarkan serangan balasan setelah menghadapi lawannya lebih dari 10 jurus Ternyata ilmu silat tupai pesisir itu tak bisa ditembus Tekanan-tekanan dasyat mulai dialami Datuk Bandaro Sakti Orang ini mulai kacau pertahanannya ketika dasar hitam di kepalanya berhasil disambar tangan lawan Kalau tidak cepat dia membungkuk pasti rambutnya kena di jambak Datuk Gampo Alam Agaknya aku terpaksa mengeluarkan pukulan sakti andalanku Tuhan, ampuni diriku kalau pukulan ini akan membunuh adikku sendiri Datuk Bandaro Sakti angkat tangan kanannya lurus-lurus ke atas Jari terunjuk-menunjuk ke atas lagi Telunjuk penembus agak teriak Datuk Gampo Alam ketika dia mengenali ilmu pukulan sakti yang hendak dikeluarkan kakaknya Parasnya menjadi tambah pucat Dia memberi isyarat dengan gerakan tangan pada hantu Mata Picak yang saat itu berada tepat di belakang Datuk Bandaro Sakti Melihat isyarat ini hantu Mata Picak segera melompat Lengan kirinya yang kokoh memiting leher Datuk Bandaro Sakti dengan keras Sedang tangan kanannya mencekal pergelangan tangan Seng Datuk Pengecut kurang ajar Menyerang dari belakang teriak Datuk Bandaro Sakti marah Siku tangan kirinya dihantamkan ke belakang sekulat yang biasa dilakukannya Kraak Terdengar suara tulang iga patah Si hantu Mata Picak menjerit keras Walau sakit setengah mati tapi orang bertubuh tinggi besar dan bertampang angker ini tidak melepaskan cekalannya dari leher Datuk Bandaro Sakti Malah seperti dibantu setan kekuatannya jadi berlipat ganda hingga Datuk Bandaro Sakti sulit bernafas Sementara tangan kanannya yang hendak melepas pukulan telunjuk penembus raga tak dapat dibebaskannya Dengan tersengal-sengal Datuk Bandaro Sakti mengerahkan seluruh kekuatannya Justru pada saat itu dari depan datang Datuk Gampo ala menyergap Dengan gerakan kilat dia menyambar keris tuanku ameh nan sabatang yang tersisip di pinggang Datuk Bandaro Sakti Begitu senjata itu berada di tangannya segera dicabut lalu seperti kesetanan keris bertuah itu dihunjamkannya ke perut dan dada Datuk Bandaro Sakti berulang-ulang Setiap keris itu menusuk tubuh Datuk Bandaro Sakti kelihatan asap mengepul Darah membasai pakaian hijaunya Datuk Bandaro Sakti meraung keras Dengan sisa kekuatan yang ada diakerahkan tenaga dalam Tangan kanannya bergetar keras Satu sinar biru melesat menjulang ke langit Hantu mata picak berteriak dan lepaskan cekalannya pada lengan kanan seng Datuk Tangannya terasa panas Ketika dilihatnya ternyata tangan itu menjadi hitam laksana hangus Sakitnya bukan kepalang Di sebelah depan Datuk Gampo Alam masih terus menghujani tubuh kakak kandungnya dengan tusukan-tusukan keris tuanku ameh nan sabatang Terakhir sekati keris itu ditusukannya dan dibiarkannya menancap di pertengahan dada Datuk Bandaro Sakti Hantu mata picak lepaskan pitingannya di leher Datuk Bandaro Sakti Tak ampun lagi Datuk ini segera jatuh tertelentang di tepi ngarai Siano Biar saya tendang bangsa ini ke dalam ngarai kata hantu mata picak sambil meringis menahan sakit pada tulang iganya Tak usah Daud Biarkan saja Lekas tinggalkan tempat ini sebelum ada orang datang dan melihat kita di sini kata Datuk Gampo Alam sambil membuang sarung keris emas ke tanah Mendengar hal itu Daud alias hantu mata picak segera naik ke atas kereta Datuk Gampo Alam melompat pula ke atas kereta dan sesaat kemudian kereta itu berputar lalu meluncur kencang ke arah kaki gunung merapi tanpa satu pun dari kedua penumpangnya mengetahui kalau saat itu dibalik sebuah batu besar di antara kerapatan semak belukar sepasang neta menyaksikan apa yang telah terjadi di tempat itu dengan tubuh menggigil Karena tak sanggup menahan takut, orang ini segera hendak melarikan diri namun satu keajaiban yang hampir tak dapat dipercayanya membuat kedua kakinya seolah dipaku ke tanah Mulutnya terkancing, wajahnya pucat Hanya kedua matanya saja membeliak menyaksikan apa yang terjadi Dari dasarnya Raisiano tiba-tiba melesat satu bayangan putih ke arah tubuh Datuk Bandaro Sati yang tergeletak di tanah Sulit dipastikan apakah sosok tubuh ini sosok manusia atau setan Sosok itu lebih merupakan satu bayangan orang berjubah tembus pandang Sosok ini sesaat tegak di samping tubuh Datuk Bandaro Sati lalu membungku Tangannya bergerak mencabut keris yang menancap di dada Datuk Bandaro Sati Kemudian bayangan ini memungut sarung keris yang tercampak di tanah Sesaat setelah itu bayangan ini melesat ke udara Seolah terbang ke arah matahari Silaunya cahaya matahari membuat orang di balik batu tak dapat lagi melihat bagaimana lenyapnya bayangan aneh itu Rasa takut yang tak dapat ditahannya lagi menyebabkan orang ini segera menghambur lari Meninggalkan tempat itu tiga hanya beberapa saat setelah orang yang tadi lari lenyap di kejauhan Seorang penunggang kuda berpakaian dan berikat kepala putih-putih tampak mendatangi dari arah barat Rambutnya gondrong menjelabah melambai-lambai ditiup angin Sambil memacu kuda tunggangannya orang ini yang ternyata masih muda dan bertubuh kekar Memperhatikan pemandangan yang sangat indah di sekitarnya Luar biasa, belum pernah aku melihat lembah seindah ini, kata pemuda ini dalam hati Baru saja dia membatin begitu tiba-tiba kuda tunggangannya meringkik keras Menaikan kedua kaki depannya tinggi-tinggi dan tak mau lagi berlari Heh, ada apa sobatku? Ada sesuatu yang mengganggumu Pemuda itu mengusap-usap leher kudanya sambil kedua matanya memandang berkeliling Di kejauhan, di teping arah Sianok sebelah timur biatnya ada seekor kuda melangkah mondar mandir Tiba-tiba binatang di kejauhan itu meringkik keras seolah membalas ringkikan kuda yang ditunggangi si pemuda Hmm, kau menemukan seorang sahabat Baik, larilah ke arah sahabatmu di sebelah sana seperti mengerti kuda tunggangan si pemuda berlari cepat ke arah kuda coklat di teping arah Ada kuda tak ada penunggang adalah mustahil kata pemuda gondrong begitu sampai di samping kuda coklat Kepala binatang itu dibelainya beberapa kali Gerakan tangannya terhenti ketika kedua matanya melihat sesosok tubuh bergelimang darah tergeletak di tanah Pemuda ini serta-merta melompat turun dan mendekati sosok tubuh itu Dengan sangat hati-hati tubuh itu dibalikannya Wajah si pemuda mengerenyit melihat begitu banyak luka di sekujur tubuh orang berpakaian hijau itu Kedua mati orang ini terpejam Si pemuda memegang lengannya Masih terasa hangat Tubuhnya masih hangat Berarti kejadiannya belum lama Pemuda itu lalu membungkuk Meletakkan telinganya di dada orang ada detakan jantung Perlahan sekali Semoga Tuhan mengizinkan aku menolongnya Lalu si pemuda menempelkan kedua telapak tangannya di atas dada orang yang sekarat itu Perlahan-lahan dia mengalirkan tenaga dalam yang mengandung hawa sakti dingin Orang yang ditolong tidak memberikan reaksi apa-apa Kedua matanya masih terpejam sedang tubuhnya tidak bergerak sedikitpun Pemuda itu mencoba sekali lagi Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya Tenggorokan orang yang sekarat tampak bergerak turun naik Lalu perlahan-lahan kedua matanya yang sejak tadi tertutup membuka Tiba-tiba seperti mendapat satu kekuatan Dalam keadaan seperti itu orang ini berusaha bangkit Namun hal itu tak mampu dilakukannya Punggungnya terbanting ke tanah kedua matanya kembali terpejam Namun sebelumnya dia sempat melihat wajah orang yang menolongnya itu Andana, Tuhan Maha Besar, syukur kau datang nak Sebelum aja datang menjemput, bawa aku ke puncak Singgalang Aku, aku ingin mati di sana, di hadapan kakakku Kuning ramalah, Andana, siapa yang dimaksudkannya dengan Andana? Diriku? Kasihan, pandangan matanya pasti sudah kabur Umurnya tak akan lama, pemuda berambut gondrong itu berdiri Memandang ke arah kejauhan di mana tampak berdiri gunung Singgalang Andana, jangan kau tinggalkan aku di sini Jangan biarkan aku menemui ajal di tempat ini Bawa aku ke puncak Singgalang Andana anakku, suara orang yang tubuhnya penuh tusukan dan gelimang darah itu terputus Si pemuda cepat memeriksa Lalu gelengkan kepala Nyawanya putus sudah Kini aku menyandang kewajiban yang tak bisa kutolak Sesaat si pemuda menatap wajah orang yang malang itu Lalu menghela nafas panjang dan garuk-garuk kepala Seperti biasanya keadaan di setiap gunung Jalan mencapai puncaknya tidak mudah untuk dicapai Demikian juga dengan gunung Singgalang Demikian yang dialami oleh pemuda berambut gondrong itu Hanya saja dia merasa beruntung karena kuda coklat yang membawa mayat lelaki berpakaian hijau seolah sudah mengetahui seluk-beluk gunung itu Binatang ini berjalan di sebelah depan, bergerak dengan cepat menuju puncak gunung Si pemuda hanya tinggal mengikuti dari belakang Ketika Seng Surya tenggelam puncak gunung Singgalang masih jauh di atas sana Waktu malam turun keadaan jadi gelap Gulita, tangan di depan mata pun tidak kelihatan Pemuda berambut gondrong memutuskan untuk menghentikan perjalanan Dia mencari tempat yang haik lalu bermalam di situ dalam dinginnya udara yang bukan olah-olah Tengah malam dalam keadaan susah memicinkan mata pemuda ini tiba-tiba melihat ada sesosok bayangan berkelebat dalam gelap Dia cepat berdiri dan bertanya Siapa di sana tak ada jawaban Tak ada gerakan Dan bayangan yang tadi terlihat mendadak sontak lenyap di telan kegelapan Pemuda itu menggosok-gosok kedua matanya Aneh, tangan di depan matel tidak kelihatan Tapi mengapa bayangan tadi biasa terlihat? Jangan-jangan aku bermimpi Tapi tidur pun aku belum masakan bisa mimpi Diam-diam pemuda itu merasa merinding Dengan perasaan tidak enak dia kembali ke tempatnya semula Kicau burung dan sinar matahari pagi yang menembus lewat kerimbunan daun-daun petohonan Membuat pemuda yang baru bisa lelap menjelang dini hari itu terbangun Begitu bangun yang dilakukannya pertama kali adalah memandang berkeliling Astaga! Terkejutlah pemuda ini Sosok mayat orang berpakaian hijau yang sebelumnya berada di atas kuda coklat kini tak kelihatan lagi Pemuda itu memeriksa kian kemari Tetap saja dia tak berhasil menemukan mayat itu Jangan-jangan dilarikan binatang buas berpikir si pemuda Tapi tak mungkin aku tidak mengetahuinya Lagi punya tak ada tanda-tanda bekas retan di tanah Tak ada semak belukar yang rambas Pemuda ini berpikir keras Tetap saja dia tidak dapat menduga apa yang telah terjadi dengan mayat itu Pemuda ini akhirnya duduk di akar pohon Tiba-tiba dia ingat kejadian malam tadi Ada satu bayangan yang muncul secara mendadak dan lenyap secara aneh Jangan-jangan tempat ini banyak dedemitnya katanya dalam hati Memikir sampai di situ dia segera berdiri Tapi sesaat dia termangu Apakah akan meneruskan perjalanan menuju puncak singgalang atau berbalik menuju kaki gunung Setelah menimbang-nimbang dalam hati beberapa lama Akhirnya pemuda ini mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan menuju puncak gunung Aku ketitipan kewajiban untuk membawa mayat itu ke puncak gunung dan menyerahkannya pada seorang bernama Uning Ramalah Jika ada seseorang tinggal di puncak gunung pastilah dia bukan orang sembarangan Ada baiknya aku menemui orang itu Siapa tahu dia bisa memberi petunjuk tentang lenyapnya mayat itu Juga siapa tahu dia kenal dengan tua gila yang tengah ku cari-cari dan belum bertemu sampai saat ini Maka dengan menunggangi kuda coklat pemuda gondrong itu melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung singgalang Kudanya sendiri mengikuti dari belakang empat pemuda berambut gondrong itu hentikan kudanya di bawah sebatang pohon besar di puncak singgalang Di hadapannya ada sebuah gubuk kayu beratap rumbia Di halaman gubuk terhampar halaman luas yang sebagiannya tertutup oleh batu-batu merah Di tengah halaman inilah, di bawah siraman sinar matahari pagi, di atas sehelai tikar kulit berbentuk bulat duduk seorang berjubah putih Kepalanya yang tertutup selendang kain sutrap putih menunduk hingga si pemuda tidak dapat melihat wajahnya Rambutnya yang tersembul keluar tampak putih semua Di hadapan orang berselendang, di atas sehelai tikar jerami tebal terbujur tubuh manusia yang ditutupi dengan kain putih Mulai dari kepala sampai ke kaki hingga pemuda itu tidak dapat mengetahui siapa adanya manusia yang berada di bawah kain itu Namun hatinya menaruh syakwa sangka bahwa itu adalah mayat orang berbaju hijau yang ditolongnya yang lenyap secara aneh tadi malam Bau kemenyan memenuhi tempat itu yang keluar dari sebuah perasapan tanah dan terletak di samping kiri orang berjubah putih Perlahan-lahan pemuda di atas kuda turun ke tanah Dia tidak segera melangkah mendekati halaman berbatu merah namun tetap berdiri di situ karena tidak berani menganggu orang berselendang yang diduganya mungkin tengah melakukan semedi Setelah menunggu cukup lama akhirnya perlahan-lahan kelihatan orang berjubah dan berselendang putih mengangkat kepalanya Si pemuda melihat satu wajah perempuan tua berkulit putih keriputan Pandangan mati yang dingin dan seperti menembus dari perempuan tua itu membuat pemuda berambut gondrong tercekat Dia hendak menegur namun entah mengapa mulutnya seolah terkancing Wajah pemuda ini mirip-mirip wajah murid saudaraku, perempuan tua itu membatin Lalu dia menegur Siapa kau? Apa keperluanmu berada di tempat ini? Tiba-tiba perempuan itu bertanya Suaranya perlahan dan penuh kelembutan tetapi mengandung wibawa yang sangat tinggi Maafkan saya Saya tidak bermaksud menganggu Jawab saja pertanyaanku memotong perempuan tua itu Sorotan metu dan ucapan orang membuat si gondrong menjawab seperti yang tidak dimintakan Saya, saya kehilangan sesuatu, katanya Uang, harta benda tanya perempuan yang duduk bersimpuh di atas tikar kulit Bukan, bukan uang atau harta benda Saya kehilangan sesosok mayat Saya rasa, itu sebabnya kau datang kemari karena menyangka mayat itu ada di sini tidak sepenuhnya seperti itu Saya punya kewajiban untuk mengantarkan jenazah itu ke puncak singgalang Untuk diserahkan pada seorang, siapa yang meminta kau melakukan itu mayat itu, jawab si gondrong Kedua mata perempuan yang duduk di atas tikar kulit tampak mengeluarkan kilatan aneh Membuat si gondrong jadi kembali tercekat mayat mana bisa bicara Apalagi memberikan perintah si gondrong garuk-garuk kepalanya Maksud saya, orang itu meminta saya menolongnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir Malam tadi dia lenyap begitu saja Tanggung jawab saya untuk menemukannya dan menyerahkannya pada orang yang disebutnya Kedua mata perempuan itu bergerak aneh Tiba-tiba saja pandangan matanya dapat menembus pakaian yang dikenakan pemuda di hadapannya Dia bisa melihat semua benda yang terlindung di balik pakaian itu Dia mampu melihat sebuah kapak bermata dua di pinggang kiri Lalu sebuah batu hitam di pinggang kanan dan sekuntum bunga kering pada saku baju sebelah kiri Dia bersenjatakan kapak Jadi bukan dia yang membunuh saudaraku, kata perempuan tua berwajah putih itu Jadi sebelum mati orang itu meminta kau mengantarkan dirinya pada seseorang dik puncak gunung ini Betul sekali, orang itu menyebutkan nama benar Dia menyebut nama Uning Ramalah Aku Uning Ramalah, kata perempuan berselendang putih dengan sepasang netle, tak berkesip Si gondrong cepat membungkuk Maafkan saya Saya tidak tahu kalau Uning Ramalah adalah seorang perempuan Kau bukan orang sini Perempuan tua itu bertanya penuh selidik Saya datang dari tanah Jawa Jawab si gondrong Siapa namamu saya Wiro? Wiro Sableng, apa tujuanmu datang kemari saya dalam perjalanan mencari seorang tua bernama Tua Gila? Apa hubunganmu dengan orang itu dia? Dia sudah menganggap diri saya seperti anak sendiri Saya pernah mendapatkan pelajaran silat sejurus dua jurus dari dia Kalau kau mencari orang bernama Tua Gila itu Lalu bagaimana kemudian kau bilang punya kewajiban untuk mengantarkan sesosok mayat ke puncak singgalang Saya menemukan orang itu di tepinga Raisiano Dalam keadaan sekarat dia meminta saya mengantarkannya ke sini Hanya saja malam tadi mayat itu lenyap Saya tidak dapat memastikan apakah dicuri setan atau dilarikan binatang buas Perempuan tua bernama Uning Ramatah itu memandang ke arah sosok tubuh yang terbujur di bawah kain putih Lalu dia berpaling pada Wiro Cobakah singkapkan kain putih itu? Apa dia orang yang kau maksudkan? Wiro melangkah mendekati sosok yang tertutup kain putih Dia berjongkok lalu perlahan-lahan menyingkapkan kain putih di bagian kepala Wiro mengenali wajah itu lalu memandang pada Uning Ramallah Seraya berkata Memang dia orangnya, dia adalah Datuk Bandaro Sakti Adik kandungku Dia mati dibunuh orang Kau tahu siapa pembunuhnya Wiro menggeleng Ketika saya menemukannya dia hanya sendirian dalam keadaan sekarat Tapi di tanah saya melihat jejak-jejak kaki kuda banyak sekali dan bekas gilasan roda kereta Setahuku adikku memiliki sebilah keris sakti bertuah Senjata itu tidak ada padanya Kau melihat keris itu? Terbuat dari emas, Wiro menggeleng Meta perempuan tua itu mengeluarkan kilatan aneh Kembali dia mampu melihat menembus kebalik pakaian Wiro Dia tidak melihat benda yang dimaksudkannya Pemuda ini tidak berdusta Dia tidak mengambil dan menyembunyikan keris itu Malam tadi, aku sengaja menjemput jenazah adikku Aku tak ingin dia lama-lama tersiksa Ah jadi dia rupanya yang membawa lari mayat orang ini Kata Wiro dalam hati Jenazah itu harus dikubur Saya bersedia menolong menggalikan kuburnya Kata Wiro kemudian Tidak sekarang anak muda Paling cepat dua hari lagi Ada seseorang yang harus melihatnya sebelum dimakamkan Tapi kalau menunggu sampai dua hari Jenazah ini bisa busuk Aku sudah mengawetkannya dengan sejenis bubuk Wiro hanya bisa mengangguk-angguk mendengar ucapan orang Saya rasa, kewajiban saya sudah saya jalankan walau tidak dengan baik Saya mohon diri meninggalkan tempat ini Aku belum sepenuhnya yakin kalau kau tidak ada sangkut pautnya dengan kematian adikku Karena itu kau tidak boleh meninggalkan tempat ini Sampai orang yang kutunggu datang Pendekar 212 Wiro Sableng tentu saja jadi terkejut mendengar kata-kata itu Tentu saja dia merasa keberatan Namun pandangan mata perempuan dihadapannya membuat hatinya tergetar Maka murid yang sintogeneng dari gunung gede ini pun berkata Menunggu dua hari rasanya tidak mungkin bagi saya Apalagi kalau orang itu ternyata datang seminggu atau dua minggu kemudian Aku lebih tahu dirimu anak muda saya menyesalkan mengapa kau seperti mencurigai diriku kata Wiro Semula saya hanya punya maksud menolong semata Mengapa kini seolah hendak dijadikan kambing hitam perempuan tua bernama Uning Ramallah itu tidak menyahut apa-apa Wajahnya pun tampak tidak berubah Perlahan-lahan kepalanya ditundukkan kembali Melihat hal ini Wiro Sableng segera putar tubuhnya dan melangkah meninggalkan tempat itu Namun dia hanya mampu bergerak satu langkah Pendekar 212 Wiro Sableng merasakan kedua kakinya seperti dipantai ke tanah Bagaimanapun dia mengerahkan tenaga luarnya dia tak mampu menggerakkan kakinya Wiro menoleh ke belakang Dilihatnya perempuan bernama Uning Ramallah itu masih tetap duduk di tempatnya dengan mendudukan kepala Apa sebenarnya maunya orang ini? Aku tidak mengharapkan dia berterima kasih Tapi kalau begini balas budinya ku rasa keterlaluan Wiro lalu salurkan tenaga dalam pada kedua kakinya Lututnya sampai bergetar karena dia sengaja mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada Tanah gunung yang dipijaknya ikut bergetar lalu tampak tanah di sekitar situ retak merengkah Bahkan tiba-tiba ada kepulan asap keluar dari celah tanah yang retak itu Wiro kembali berpaling Dilihatnya Uning Ramallah masih bersimpuh di atas tikar kulit itu Kepalanya masih tertunduk namun kini kelihatan ada getaran-getaran yang menjalari tubuhnya Ini satu pertanda adanya kekuatan yang mencoba menerobos memasuki tubuhnya untuk menantang kekuatan tenaga dalamnya Menyadari apa yang terjadi perempuan tua itu perlahan-lahan gerakan tangan kanannya ke samping Jari terunjuk dan jari tengah diluruskan Lalu kedua jari itu ditusukannya ke dalam tanah hingga amblas sampai ke pangkalnya Bersamaan dengan itu Wiro merasakan seolah ada benda panas menusuk kedua telapak kakinya dengan keras Hingga dia berteriak akibat kejut dan kesakitan Orang tua Aku tidak mengira kau berhati culas kata Wiro dengan suara keras mulai kasar Uning Ramallah yang ditegur tetap saja dia membisu Wiro sendiri meski kedua kakinya terpaku ke tanah namun dia masih bisa menggerakkan auratnya yang lain Murid sento gendeng ini keluarkan kapak maut naga geni 212nya Sinar menyilaukan menghampar di tempat itu Uning Ramallah tetap saja tidak bergerak Perlahan-lahan Wiro membungku Dengan salah satu metu kapak dia menggurat tanah di sekitar kakinya dalam bentuk lingkaran Senjata mustika itu kemudian disimpannya kembali Di tempatnya bersimpuh Uning Ramallah cabut kedua jarinya yang menancap di tanah Lalu kedua jari itu dihujamkannya kembali ke bagian tanah yang lain Di tempatnya terpaku pendekar 212 tidak merasakan apa-apa Guratan kapak maut naga geni 212 ternyata mampu melindunginya Tidak bisa ditembus lagi oleh ilmu kesaktian Uning Ramallah Perlahan-lahan perempuan berwajah putih itu cabut kedua jarinya dari dalam tanah Dia terkejut ketika melihat dua jarinya itu berwarna kemerahan Dan mengepulkan asap dalam hatinya perempuan ini membatin Ilmunya ternyata tinggi sekali, pasti dia mampu membantu anak adikku Itu sebabnya aku ingin dia berada di sini sampai anak itu datang Sayangnya dia salah sangka, di atas tikar kulit di halaman berbatu-batu merah itu kembali Uning Ramallah duduk menundukkan kepala seperti orang tengah merenung Tiba-tiba dia mendengar pemuda di seberang sana berseru Orang tua, saya mohon sekali lagi agar kau melepaskan kedua kakehku Uning Ramallah diam saja Wiro menggerendeng dalam hati Kau tak mau menjawab baik Kau tak mau membebaskan kedua kakehku bagus Jangan salahkan kalau aku terpaksa berlaku kurang ajar Lihat saja apa yang akan kulakukan eh Apa yang hendak dilakukan pemuda Jawa ini tanya Uning Ramallah dalam hati Kepalanya diangkat sedikit Kedua matanya memperhatikan apa yang hendak diperbuat pemuda bernama Wiro Sableng itu Mendadak sontrak kedua mata perempuan tua itu jadi mendelik Wajahnya yang putih berubah merah laksana saga Di tempatnya terpantek ke tanah Pendekar 212 membuka tali pengikat pinggang celananya Lalu enak saja celana itu dimerosotkannya ke bawah hingga jatuh tergulung di tanah di kedua kakinya Kini dia berdiri membelakangi Uning Ramallah dengan tubuh sebatas pinggang ke bawah melompong bugil Sambil menyeringai pendekar 212 berkata Rasakan olahmu sekarang lalu tidak tanggung-tanggung dia membalikan badannya Berarti auratnya sebelah bawah yang telanjang itu akan menghadap Uning Ramallah Tetapi ketika dia berpaling Ternyata dilihatnya perempuan tua itu tak ada lagi di tempatnya semula Wiro memandang ke arah pintu gubuk Dia masih sempat melihat Uning Ramallah membantingkan pintu gubuk dengan keras Sialan dia malah pergi Tapi apa tadi dia sempat melihat bokongku Wiro bertanya dalam hati Wiro mengomel dalam hati Kalau mengikuti amarahnya mau saja dia saat itu menghantam gubuk itu dengan pukulan sinar matahari Di dalam gubuk Uning Ramallah tertegun beberapa saat Dia coba menenteramkan degup jantung dan aliran darahnya Bagaimanapun tadi dia cepat-cepat memalingkan kepala dan berdiri pergi Namun kedua matanya masih sempat melihat apa yang dilakukan pemuda bernama Wiro Sableng itu Untuk lebih menenangkan hatinya Uning Ramallah mengambilmu kenah lalu membentang selembar tikar di lantai gubuk yang terbuat dari papan dan sangat bersih itu Dengan kehusukan penuh perempuan ini lalu melakukan semelah yang hajat Selesai semelah yang dia tetap duduk di tikar itu Memejamkan kedua matanya Mengambil sikap seperti orang tengah mengheningkan cipta rasa Sesaat kemudian perlahan-lahan dalam pelupuk matanya muncul bayangan dari suatu tempat yang terletak jauh di sebelah utarat pulau Wandalas Dia melihat sebuah bangunan kecil Lalu sebuah air terjun Lalu muncul satu wajah lelaki tua bersorban hitam yang memiliki sepasang alis berwarna merah Dari mulut Uning Ramallah kemudian terdengar suara perlahan Sahabatku Datuk Alis Merah masuklah ke dalam alamku Aku perlu bertemu denganmu Enam seng surya belum lama menyembul di ufuk timur Udara masih terasa dingin Angin pagi berhembus kencang Namun desaunya dan suara daun-daun petohonan yang bergemerisik terkena sapuannya tidak terdengar karena lenyap ditelan oleh suara air terjun yang mencurah pada ketinggian 20 kaki Air terjun ini terletak di dasar sebuah lembah batu cadas, tak berapa jauh dari alian anak sungai Asahan Di atas batu cadas hitam, di bawah curahan air terjun, tampak sesosok tubuh tinggi kekar bergerak-bergerak gesit-gesit kian kemari Sepasang tangan dan kedua kakinya melesat membuat pukulan dan tendangan yang sesaat mampu menyebab curahan air terjun Dari gerakan yang dibuat pemuda ini jelas dia tengah melakukan gerak jurus-jurus ilmu silat Tak jauh dari situ, dilamping sebuah bukit batu, tanpa diketahui oleh pemuda tadi, berdiri seorang tua berjubah putih mengenakan sorban berwarna hitam Kedua alis matanya berwarna sangat merah laksana darah Jangrutnya yang putih panjang melambai-lambai ditiup angin pagi Di tangan kanannya orang bersorban hitam ini memegang sebatang tongkat kayu yang ujungnya dilapisi besi tajam hampir menyerupai sebuah lembing Sesekali tampak kening orang tua ini berkerut Dilain saat ada sesungging senyum muncul di bibirnya Tak jarang pula dia mengganggu anggukan kepala sambil mengusap janggut putihnya di bawah air terjun pemuda yang berlatih silat kelihatan membuat gerakan memukul dan menendang Gerakannya demikian cepat hingga tubuhnya seolah-olah satu bayangan yang berkelebat di bawah curahan air terjun Tiba-tiba gerakan itu berubah lambat seperti gerakan orang menari Di pertengahan batu cadas hitam yang dipijaknya pemuda itu hentikan gerakan lalu kedua kakinya membentuk kuda-kuda yang kokoh Rahangnya mengembung, mulutnya terkatup rapat Perlahan-lahan perutnya yang berotot tampak mengempis Sebaliknya dadanya membusung Otot-ototnya bertonjolan Bersamaan dengan itu pemuda ini angkat kedua tangannya ke atas Masing-masing telapak tangan dikembangkan Tubuhnya bergetar tanda dia mengerahkan tenaga dalam yang hebat Hawa panas membungkus seluruh permukaan kulitnya Membuat keluarnya asap tipis ketika tubuhnya tersentuh air terjun Ketika dua telapak tangan yang diangkat melewati bahu tiba-tiba terjadilah satu hal yang sulit dipercaya Air terjun yang jatuh ke bawah dengan dras itu mendadak terhenti curahnya laksana ditahan oleh satu tembok batu yang tidak kelihatan Keanahan ini bukan sampai di situ saja Ketika si pemuda membuat gerakan mendorong ke atas Curahan air terjun kelihatan ikut naik Terdorong ke atas sampai sejauh satu tombak lebih Di lamping bukit orang tua bersorban hitam Sesaat tampak tercekat menyaksikan kejadian itu hatinya berkata Selama dunia terkembang baru ada dua orang yang sanggup menahan dan mendorong curahan air terjun seperti itu Guruku dan aku Kini dia menjadi orang ketiga yang sanggup melakukannya di bawah curahan air terjun Si pemuda keluarkan teriakan keras lalu perlahan-lahan turunkan kedua tangannya Air terjun kembali mencurah ke bawah Diam-diam si pemuda merasa puas Sebelumnya dia telah mencoba beberapa kali melakukan hal itu Baru sekarang dia sanggup membuat gerakan sempurna hingga mampu menahan bahkan mendorong curahan air terjun ke atas Penuh rasa bangga dan percaya diri si pemuda kembali melanjutkan gerakan-gerakan silatnya di bawah curahan air terjun Pada saat itulah mendadak tampak melayang sebuah lembing Benda ini melesat ke arah belakang kepala si pemuda Sekali lembing itu menancap di batok kepalanya sebelah belakang jangan harap dia bisa lolos dari maut Si pemuda memang sama sekali tidak melihat datangnya lembing maut tersebut Namun sepasang telinganya yang tajam tidak bisa ditipu walau curahan air terjun begitu keras Hanya dua jengkal ujung lembing akan menembus batok kepalanya Pemuda ini tiba-tiba sekali merunduk sambil membuat gerakan berputar Bersamaan dengan itu dari mulutnya keluar bentakan keras Tangan kanannya menghantam ke atas Keraak Lembing yang lewat di atas kepalanya mental setelah terlebih dulu patah dua dihantam pukulannya Baru saja dia lolos dari bokongan tadi tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat Satu tendangan meneru ke arah perutnya Si pemuda berteriak keras Dia cepat menyikir ke samping sambil menepis kaki yang menendang Namun saat itu pula satu gebukan menghantam ke arah kepalanya Mau tak mau terpaksa pemuda ini batalkan niat memukul kaki lawan lalu dengan cepat jatuhkan diri ke bawah Begitu serangan lawan gelap itu lewat dia cepat menghantam ke atas dengan tangan kanan Inilah jurus yang dinamakan membantai matahari Selain gerakan memukul dilakukan secara kilat Pukulan itu juga disertai aliran tenaga dalam Tapi ternyata tidak mudah untuk menghajar si penyerang yang rupanya juga memiliki gerakan cepat laksana berkelebatnya setan Malah satu jotosan balasan tiba-tiba meneru lagi ke arah kepala si pemuda Meski agak terperangah namun pemuda ini masih sempat mengelak Jotosan lawan menghantam dinding batu di belakangnya Dinding ini retak besar bahkan bagian yang kena hantaman langsung kelihatan hancur berlobang Belum sempat pemuda ini menarik nafas lega mendadak datang lagi satu serangan Lima jari tangan kanan yang ditekuk ke dalam mencari sasaran di batang leharnya Si pemuda berteriak keras Kedua lututnya menekuk tajam Kedua tangan laksana kilat menyambar lengan yang melancarkan pukulan Si penyerang berseru kaget ketika lengannya kena dicekal Selagi dia berusaha melepaskan cekalan itu Si pemuda telah lebih dulu menarik lengan itu kuat-kuat ke bawah hingga lawan ikut terseret dengan keras Pada saat tubuh lawan terjerembap si pemuda susupkan kaki kanannya ke perut orang Lalu dibarengi bentakan keras tubuh lawan dilemparkan ke dinding batu cadas di belakangnya Saat itulah terdengar suara tawa bergelak Tubuh yang dilempar mental tadi sesaat mengapung di udara lalu membalik turun dengan cepat Sambil melayang ke bawah orang ini gerakan tangan kanannya Dari tangan yang dimiringkan itu tiba-tiba berkiblat sinar merah Laksana sambaran lidah api disertai suara deru yang menggidikan Pukulan inti api teriak si pemuda begitu dia mengenali pukulan sakti itu Si penyerang masih tampak samar-samar dalam gerakannya yang laksana kilat Namun kini si pemuda sudah dapat menduga siapa adanya orang itu Dengan cepat dia menjatuhkan diri, bergulingan di atas batu cadas terus menceburkan diri ke dalam air Ujung lidah api menyambar batu cadas sejarah lima langkah di depan pemuda itu Batu itu wancur berantakan Si pemuda merasakan kuduknya sedingin es Kalau terlambat sedikit saja tadi dia menyelamatkan diri, pasti nyawanya tidak tertolong Dengan cepat si pemuda keluar dari dalam air Begitu sampai di hadapan si penyerang dia langsung jatuhkan diri, berlutut seraya berseru Guru si penyerang tanpa ampun tadi ternyata adalah orang tua bersorban hitam berjubah putih Yang punya sepasang alis mata berwarna semerah darah Orang tua ini pegang rambut gondrong muridnya yang basah kuyuk lalu berkata Kepandayanmu telah maju pesat muridku Aku gembira Berarti kalau aku mati sudah ada seseorang yang mewarisi seluruh kepandayan ku Sekarang kembalilah ke pondok Tukar pakaianmu Tunggu aku di sana Ada sesuatu yang akan kubicarakan dengan Bu Andana Seng burid yang bernama Andana itu anggukan kepala Ketika dia baru bergerak satu langkah tiba-tiba terdengar seruan Seng guru Andana, tunggu Aku melihat satu keandahan di tempat ini Andana cepat berpaling Apa maksud Datuk Alis Merah lihat ke depan sana? Jawab orang tua yang dipanggil dengan nama Datuk Alis Merah Seraya menunjuk ke arah ketinggian Di mana terletak sebuah batu cadas besar rata sejarak 20 langkah di depan mereka Puluhan tahun aku hidup di tempat ini Tak pernah kejadian ada kabut di sini Andana memandang kejurusan yang ditunjuk gurunya Memang benar Di depan sana dia melihat kabut menutupi bagian lembah seluas 100 kaki persegi Tetapi di atas batu cadas besar dan rata itu Agaknya itu bukan kabut biasa Datuk Coba perhatikan, kata Andana pula Demi Tuhan kau benar muridku Itu memang bukan kabut biasa kata Datuk Alis Merah dengan air muka berubah Baru saja orang tua ini berkata begitu tiba-tiba terdengar suara mengaum yang dirasyat Batu yang mereka injak terasa bergerak Air yang terkenang di antara bebatuan tampak bergelombang Memandang ke depan tanpa berkesip guru dan murid melihat samar-samar munculnya satu sosok seekor harimau besar di balik ketebalan kabut Binatang ini memandang lurus-lurus ke arah Datuk Alis Merah dan Andana Ekornya bergerak-gerak Binatang ini mengaum sekali lagi, membuat lembah batu itu kembali bergetar Hem, tunggangannya telah muncul Tapi tamunya sendiri belum kelihatan Terdengar Datuk Alis Merah berkata perlahan seolah-olah pada dirinya sendiri Datuk, siapa gerangan tamu yang Datuk maksudkan bertanya Ananda? Yang aku tahu hanya ada satu orang yang memiliki tunggangan seekor harimau Ayahmu, Datuk Bandaro Sati, paras Andana berubah Ayah saya Datuk Tak biasanya, bahkan tak pernah beliau muncul seperti ini Kecuali kalau beliau, Andana tidak meneruskan ucapannya Hatinya berdetak tidak enak Aku tidak tahu keajaiban apa yang tengah terjadi di hadapan kita saat ini Andana Kita harus bersiap-siap Agaknya ada satu hal luar biasa telah atau akan terjadi di luar kemampuan kita untuk mencegahnya Samar-samar di dalam kabut tiba-tiba tampak menyeruak sosok tubuh lelaki berwajah gagah dihiasi kumis tipis Berusia sekitar setengah abad Dia mengenakan dasar hitam dan pakaian hijau Pakaiannya ini tampak penuh dengan lobang-lobang bekas tusukan dan darah membasai hampir sekujur pakaian itu Di pinggangnya tersisip sebilah keris terbuat dari emas Datuk alis merah terngangam melihat kemunculan sosok tubuh yang laksana bayang-bayang itu Bibirnya bergetar ketika dia berkata Sahabatku Datuk Bandoro Sati Kau muncul seperti ini Apakah yang telah terjadi Andana sendiri yang tegak di samping Datuk alis merah sudah sejak tadi terkesiap dengan mati melotot Sosok samar-samar di dalam kabut itu dikenalinya memang sosok ayahnya Tapi mengapa dia bisa muncul seperti ini dan dengan pakaian berlumuran darah begitu rupa Dipenuhi oleh rasa tidak percaya dia menjatuhkan diri berlutut Lidahnya keluh ketika dia memanggil Ayah, lelaki di dalam kabut yang merupakan penjelmaan Datuk Bandoro Sati Menyapu wajah kedua orang di depan air terjun itu dengan pandangan matanya yang aneh Lalu terdengar suaranya berucap seolah datang dari dasar lobang yang jauh namun jelas dan bergema Sahabatku Datuk alis merah, anakku Andana Hanya kuasa Tuhan yang membuat hal ini bisa terjadi Aku datang hanya sebentar Untuk menyampaikan pesan Andana, kembalilah segera ke pagar alam tanah kelahiranmu di pagar ruyung Selamatkan rumah gadang milik kita yang hendak dirampas oleh manusia culas berotak kotor serakah Selamatkan semua harta pusaka yang ada di situ Harta pusaka itu adalah warisan leluar kita sejak zaman yang dipertuan Sri Baginda Aditya Warman Selamatkan tanah kelahiranmu dari manusia tamak serakah yang hendak menguasai negeri, menghancurkan budaya kita Namun sebelum kau pergi ke pagar alam, naiklah dulu ke puncak singgalang Temui adikku uning ramalah Aku juga akan menunggumu di sana Habis berkata begitu bayangan orang di balik kabut menggerakkan tangannya ke pinggang Lalu tampak dia membungkuk meletakkan sesuatu di atas batu cadas Benda itu memancarkan sinar kuning berkilauan terkena sinar matahari pagi Aku pergi sekarang Selamat tinggal anakku Selamat tinggal sahabatku Datuk Alis Merah Tuhan Maha Besar Kalian akan mendapatkan perlindungan darinya Ayah seru Anda Nasraya berdiri dan hendak mengejar Namun Auman Harimau di atas batu sana membuat dia terperangah dan seolah terpaku di tempatnya Perlahan-lahan sosok di binatang buas ini Disusul sosok Datuk Bandoro Sati menjadi pudar dan samar Akhirnya keduanya lenyap sama sekali Tapi lama kemudian kabut yang tadi muncul secara aneh juga ikut sirna Datuk, apakah kita tidak bermimpi bertanya andana pada Datuk Alis Merah? Kita tidak bermimpi muridku Yang datang tadi benar-benar bayangan ayahmu Hanya saja ada keandahan yang tidak bisa kupecahkan Dia datang dengan pakaian berlumuran darah Sekujur tubuhnya penuh lubang-lubang bekas tusukan Lalu apakah saya harus mengikuti apa yang tadi dikatakan beliau? Tanya andana Kembali ke pagar alam di pagar ruyung Mari kita kembali ke pondok Kita bicara di sana Tapi kita periksa dulu apa yang tadi diletakkan ayahmu di atas batu sana Datuk Alis Merah berkelebat ke atas batu cadas Andana mengikuti guru dan murid itu sampai di atas batu cadas hitam di tempat ketinggian Di sini mereka menemukan sebilah keris berhulu dan bersarung emas Tuhan Maha Besar seru Datuk Alis Merah Andana, ambillah keris itu Itu adalah senjata sakti bertuah Bernama Tuanku Aneh Nansabatang Keris itu adalah salah satu senjata dari sipian banyak pusaka warisan nenek moyangmu Ayahmu sengaja meninggalkannya untukmu, aneh guru Kalau ayah memang hendak memberikannya pada saya mengapa harus dengan care ini? Mengapa tidak menunggu sampai saya berada di pagar ruyung Datuk Alis Merah tidak menjawab? Di balik semua keandahan ini, si orang tua yang arif telah punya firasat bahwa sesuatu telah terjadi dengan diri Datuk Bandaro Sakti Namun takut kesalahan dia tak mau mengatakan apa-apa pada muridnya selain berucap Ambil keris itu Andana Pelihara baik-baik, sesaat Andana tampak meragu Dia memandang pada Datuk Alis Merah orang tua ini anggukan kepala Akhirnya Andana membungkuk mengambil keris emas itu dengan tangan gemetar Begitu dan menyentuh senjata bertuah ini ada hawa aneh keluar dari keris, mengalir masuk ke dalam lengannya terus ke sekujur tubuhnya Saat itu juga dia merasa satu kelainan terjadi pada dirinya Tubuhnya terasa jadi lebih ringan Andana mengulurkan keris itu pada gurunya Datuk Alis Merah menyambuti Sesaat ditimbang-timbangnya keris itu sambil memperhatikan dengan seksama Keris bagus ukiran indah, kata Seng Datuk Lalu dia menggerakkan tangan hendak mencabutnya Ketika ditarik hulu dan badan keris ternyata tidak bisa dipisahkan dari sarungnya Datuk Alis Merah kerahkan tenaganya dan mencoba sekali lagi Tetap saja keris itu tidak bisa tercabut dari sarungnya Penasaran orang tua ini kerahkan tenaganya dalam lalu kembali berusaha mencabut senjata itu dari sarungnya Sampai sekujur tubuhnya gemetaran dan keringat memedecik di wajahnya Datuk Alis Merah masih tidak dapat mencabut keris sakti bertuah itu Aneh, kata Datuk Alis Merah sambil mengembalikan keris tuanku ameh nansabatang pada Andana Muridku, coba kau yang mencabutnya, Andana mengambil senjata itu kembali Tangan kiri memegang sarung dan tangan kanan memegang hulu Mulutnya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Dua tangan bergerak ke arah yang berlawanan Seret Keris tuanku ameh nansabatang tercabut dari sarungnya Sinar kuning menyilaukan memancar dari badan senjata yang juga terbuat dari lapisan emas berukir huruf-huruf Arab Tuhan Maha Besar Senjata itu memang berjodoh denganmu Andana Rupanya hanya orang-orang yang bertali darah dengan nenek moyangmu yang bisa mencabut senjata sakti ini dari sarungnya Andana memperhatikan senjata itu dengan penuh kagum lalu dengan hati-hati dimasukkannya kembali ke dalam sarungnya Tuju di pintu pondok datuk alis merah memegang bahu muridnya Kau pergi bersama doaku Andana Jaga dirimu baik-baik Ingat segala pelajaran yang telah kau terima dariku walau hanya kau dapat seumur jagung Ilmu kepandayan bukan untuk menyusahkan orang lain Apalagi kalau sampai digunakan untuk mencelakai dan bunuh-membunuh Terima kasih atas petuah itu datuk Sebenarnya kalau tidak menimbang pesan ayah Saya tidak akan meninggalkan datuk Datuk memang sahabat ayah saya Tapi bagi saya datuk sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri Andana membungkuk lalu menyalami tangan orang tua itu dan menciumnya Ingat baik-baik Andana Perjalanan ke kampung halamanmu di Pagaruyung mungkin bukan satu perjalanan pulang kampung yang menyenangkan Pasti banyak orang yang suka padamu Tetapi banyak pula yang dengki dan jahat Masih banyak orang yang akan terus melancarkan fitnah keji padamu Apalagi kau telah dicap sebagai pelarian Buronan dari penjara batu sangkar Karenanya hati-hatilah dalam setiap tindak dan langkahmu Walau kau asli orang minang namun tetap harus kau ingat pada kata-kata bertubah Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dengan tangan kirinya orang tua itu mengusap kepala Andana Lalu berkata Bang akan menemuinya guru, kata Andana pula Tak berapa jauh dari pondok ada sebuah jalan menurun di antara semak pelukar dan pepohonan Andana melangkah mengikuti jalan ini yang pada akhirnya membawanya pada sebuah telaga kecil Begitu jernihnya air telaga hingga dasar telaga yang dangkal dan penuh dengan batu-batu dapat terlihat dengan jelas Di sebelah kiri telaga ada sebuah pancuran Di bagian kanan terdapat saluran yang mengalirkan air telaga ke pedataran rendah Sejarak enam langkah dari telaga itu terdapat sebuah batu rata Di atas batu inilah duduk membelakangi sosok seorang darah berbaju kurung Sehelai selendang putih tergulung di atas kepalanya Di atas batu di samping seng darah terletak satu bungkusan kecil Tangannya memegang beberapa batu kecil Satu demi satu batu itu dilemparkannya ke dalam telaga Ketika dia hendak melemparkan batu terakhir Dari belakang seseorang tiba-tiba memegang lengannya Gadis ini tergagut dan cepat berpaling Dia melihat satu wajah gagah yang tersenyum padanya Kau terkejut halidah abang rupanya Saya kira siapa Kata gadis itu sambil balas tersenyum Namun dibalik senyum itu tersembunyi rasa pedih Kedua matanya dengan sayu menatap wajah andana Memperhatikan kain mereka yang dikenakan pemuda itu Gagah sekali abang berpakaian seperti ini Rupanya jadi juga abang pergi meninggalkan asahan Kembali ke pagar uyung kalau diturut kata hati Mana mau abang pergi dari sini Datuk sudah abang anggap sebagai ayah sendiri Kau saya sayangi sebagai adik sendiri Namun saya terpaksa pergi halidah Gadis di atas batu itu menundukkan kepalanya Jari-jari tangannya mempermainkan batu kecil yang dipegangnya Angin bertiup lembut Dalam hatinya gadis ini berkata Dia menyayangiku sebagai adik sendiri Ya Tuhan Apakah dia tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaanku terhadapnya Kenapa kau diam saja halidah? Tak senang rupanya melihat abang pergi Gadis mana yang tidak sedih ditinggal pemuda yang dicintainya Kata-kata itu hanya mengema dalam hati halidah Abang tahu perasaanmu terhadap abang Tapi abang sangat menghormati ayahmu Dia guru abang Dia menolong abang dikala susah Banyak budi yang sudah abang terima dari beliau Abang tidak mau dianggap sebagai seorang yang menggunting dalam lipatan Kalau abang tahu perasaan saya mengapa abang Halidah tidak meneruskan ucapannya itu Dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya Akan lamakah abang dipaga ruyung? Apakah akan kembali ke sini abang? Tidak tahu berapa lama abang di sana Sebelum abang harus menjenguk adik perempuan abang di singgalang Perihal kembali ke sini tentu saja dengan izin Tuhan Abang akan kembali lagi kemari Saya dengar gadis-gadis di tanah minang cantik-cantik Berkulit halus, bagus tutur katanya Elok budi perangainya Andana tertawa lebar mendengar kata-kata si gadis Dipegangnya bahu halidah lalu berkata Di negeri asahan ini tak kalah banyak gadis yang cantik-cantik Elok budi perangainya Salah seorang yang abang kenal adalah adik sendiri Ah, abang terlalu memuji Paras halidah kelihatan kemerahan Jadi benar abang nanti akan kembali lagi ke sini Abang berjanji Selama gunung masih biru Selama air sungai masih mengalir ke laut Abang pasti akan kembali Senang saya mendengar kata-kata bersajak itu Ingatlah selalu Ada seorang gadis buruk di negeri asahan ini Yang mengharapkan abang cepat kembali Abang akan selalu ingat pada muhalidah Selama abang pergi jaga dirimu baik-baik Andana membungkuk lalu mencium kening halidah Doa saya akan ikut kemana abang pergi Bisik halidah seraya mengusap pipi pemuda itu Dengan penuh cinta kasih Lalu diambilnya bungkusan kecil di atas batu Ini saya bungkuskan nasi dan sedikit lauk Untuk bekal abang di jalan Andana menerima pemberian itu dengan hati terharu biru Saya tidak tahu harus mengatakan apalagi halidah Kau baik sekali Si gadis melepas selendang putih yang menutupi kepalanya Lalu diserahkannya pada Andana Hanya ini yang bisa saya berikan sebagai pengganti diri saya Andana bimbang sesaat Akhirnya diambilnya juga selendang putih itu Dari dalam sakunya dikeluarkannya Sehelai sapu tangan lalu diserahkannya pada halidah seraya berkata Jika kau rindu pada abang Letakkan sapu tangan ini di dadamu Kalau malam kau tidur Letakkan di bawah bantalmu Abang pergi sekarang Jaga dirimu baik-baik Halidah memegang wajah pemuda itu dengan kedua tangannya Lalu dia berjingkat untuk dapat mengecup Andana Sepasang matanya berkaca-kaca Andana merangkul dadis itu erat-erat ketubuhnya Seolah tidak akan dilepaskannya lagi delapan dua hari dua malam Dia zap berdiri seperti itu membuat bagaimanapun sabarnya Seseorang lama-lama akan meledak kemarahannya Demikian juga dengan pendekar 212 Wirosa Bleng Walaupun setiap malam ketika dia tak dapat lagi menahan kantuk uning Ramalah selalu meletakkan bungkusan makanan secara diam-diam di dekatnya Namun kejengkelannya tidak dapat dikendalikan lagi Anehnya selama dua hari ini perempuan tua itu tidak pernah keluar dari dalam gubuknya Pagi hari ketiga ketika Seng Surya mulai naik Wirosa sudah siap untuk mengambil keputusan Bagaimana kalau aku pura-pura mengancam hendak menghantam hancur jenazah datuk bandaro sati kakaknya itu Mungkin dia mau membebaskan diriku Tapi mayat itu tidak berdosa Lebih baik aku hantam saja gubuknya hingga hancur berantakan Gila seumur hidup baru kali ini aku disiksa orang begini rupa Tidak tanggung-tanggung murid sento gendeng ini siapkan pukulan sinar matahari pada kedua tangannya kiri kanan Cahaya putih berkilauan seolah memapas sinar matahari pagi memancar dari kedua tangan Seng Pendekar Tepat pada saat dia menggerakkan kedua tangan untuk menghantam ke arah gubuk Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda Seorang pemuda berpakaian merah bercelana hitam dan ada sapu tangan merah terikat di keningnya muncul menunggang kuda Dia sama sekali tidak memperdulikan Wirosa ataupun sesuatu yang terbujur tertutup kain putih di halaman gubuk Kudanya dipacu ke arah gubuk seraya berseru Uning Ramallah, saya datang pintu gubuk terbuka Perempuan tua berselendang kain putih itu keluar menyongsong si pemuda Pemuda ini cepat turun dari kudanya lalu menyalami dan mencium tangan perempuan itu Tuhan Maha Besar, syukur kau datang anakku Terlambat sedikit saja mungkin keadaan sudah berubah Dan dia merupanya Uning Ramallah sudah mengetahui maksud pendekar 212 yang hendak menghancur leburkan gubuknya Uning, sepanjang perjalanan dari asahan saya merasa tidak enak Ada firasat buruk yang saya tidak tahu artinya Menurut Datuk Alis Merah, dua kali dia bermimpi bertemu dengan Uning Apakah Uning ada baik-baik saja andana, aku memang baik-baik saja anakku Tapi, perempuan tua ini segera saja berubah air mukanya Wajah keriputan itu mendadak menjadi kuyuh sedih Dan kedua matanya tampak berkaca-kaca Uning, ada apakah tanya andana Pemuda ini memandang ke halaman Dilihatnya seorang pemuda berdiri di ujung sana Agaknya dia tidak bisa beranjak sama sekali dari tempatnya berdiri Memandang pada wajah pemuda berambut gondrong itu andana seolah melihat bayangannya di dalam kaca Pemuda tak dikenal itu Mengapa wajahnya mirip wajahku? Apalah yang dilakukannya di tempat ini Lalu mati andana berpindah pada sosok yang terbujur di halaman berbatu merah Uning, saya melihat pemandangan aneh Siapa pemuda itu? Lalu apapula yang terbujur di halaman sana itu jenazah ayahmu andana Ayahmu mati dibunuh orang Kalau ada petir menyambar di depan hidungnya saat itu tidak demikian Terkejutnya andana mendengar kata-kata uning ramalah Ayah mati dibunuh orang Suara andana menyentak Matanya memandang membeliak pada sosok tubuh yang terbujur dan tertutup kain putih itu Dari mulut pemuda ini kemudian keluar suara teriakan dasyat Lalu dia melompat ke halaman berbatu merah Sekali tarik saja disingkapkannya kain putih penutup jenazah Datuk Bandaro Sapti Ayah teriak andana lalu menubruk dan memeluki jenazah ayahnya Di tempatnya berdiri di depan gubuk uning ramalah tegak tertunduk dengan metu berkaca-kaca Ya Tuhan Jadi ini arti sirasat itu Ini arti hatiku yang tidak enak itu Ayah seperti anak kecil andana menggerung menangisi jenazah ayahnya Sampai satu tangan memegang bahunya dan terdengar suara uning ramalah Siapa yang melakukan ini uning? Siapa yang membunuh ayah tanya andana pada uning ramalah Perempuan tua itu hanya menjawab dengan gelengan kepala dan air metu yang jatuh meleleh ke pipinya Pasti dia teriak andana seraya menunjuk ke arah pendekar 212 Wiro Sableng yang memperhatikan dirinya Jahanam Ku habisi kau sekarang juga pemuda murid Datuk Alis Merah itu melompat ke arah Wiro Beberapa langkah dari hadapan pendekar 212 Andana angkat tangan kanannya Tangan ini dimiringkan sedikit lalu dihantamkannya ke arah Wiro Satu lidah api yang dahsyat menderu ke arah pendekar 212 Inilah pukulan inti api yang dipelajari selama 2 tahun dari Datuk Alis Merah Kehebatannya luar biasa Jangankan manusia, batu karang pun akan hamus dan hancur berantakan kenawan tamannya Murid yang Sinto Gendeng yang sejak tadi memang sudah mengkal malah sudah siap-siap untuk melepas pukulan sinar matahari Melihat pemuda dihadapannya menyerangnya dengan pukulan maut begitu rupa Tanpa banyak pikir lagi serta merta hantamkan tangan kanannya menyambuti pukulan lawan Lidah api yang merah legam dan panas saling beradu dengan sinar putih perak menyelaukan Boom! Satu ledakan keras seperti hendak meruntuhkan puncak gunung singgalang dan merobek langit Tubuh pendekar 212 Wiro Sableng terguncang hebat tapi kedua kakinya tetap saja terpaku ke tanah Mukanya tampak pucat dan di selat bibirnya ada sebersit darah keluar Di pihak lain Andana terpental satu tombak lalu terbanting keras ke halaman berbatu merah Dia merasakan dadanya seperti remuk dan kepalanya seperti tanggal Kedua matanya untuk beberapa saat lamanya seperti buta Darah mengecur dari mulutnya Menyangka pemuda itu telah menemui ajalnya Uning Ramalah menjerit keras lalu memburu dan menubruk tubuh Andana Saya masih hidup Uning, kata Andana perlahan Siapa pemuda yang punya tampang sama dengan saya itu? Ilmunya tinggi sekali Ternyata dalam keadaan seperti itu Andana masih bisa bicara polos dan jujur Saya mengira dia pembunuh ayah mungkin saya kurang menyelidik dan ketelepasan tangan dia bukan pembunuh ayahmu Andana Justru dia yang membawa jenazah ayahmu kemari Hanya saja aku belum sepenuhnya yakin bahwa dia tidak terlibat dalam kematian ayahmu Dia mengaku bernama Wirosa Bleng Berasal dari tanah Jawa, jauh-jauh datang kemari apa keperluannya? Agaknya dia patut dicurigai, katanya dia mencari seorang bernama Tua Gila Tua Gila? Bukankah itu kakek sakti Mandraguna yang masih sahabat para sesepuh kita ujar Andana pula? Dia berkata begitu tapi bagaimana bisa mempercayainya Jawa Puning Ramalah Waktu jenazah ayahmu sampai di sini, keris sakti bertuah Tuan Kuameh Nansabatang tidak ada pada ayahmu Aku coba menyelidik dengan ilmu tembus pandang Ternyata dia memang tidak menyembunyikan keris itu Tuan Kuameh Nansabatang ada pada saya Uning, menerangkan Andana Lalu diceritakannya kejadian aneh di tempat kediaman Datuk Alis Merah Uning Ramalah jadi terperangah Kalau bukan kau yang mengatakan mana mungkin aku bisa percaya ada kejadian seaneh itu Lalu dia memandang Wiro Walaupun kini kecurigaanku pada pemuda itu semakin berkurang Namun tetap saja aku belum bisa mempercayainya sepenuhnya Itu sebabnya aku menjeratnya dengan ilmu paku bumi hingga dia tidak bisa lari kemana-mana sebelum kau datang Sebaiknya kita bebaskan saja dia Uning Saya punya dugaan dia tidak bersalah Dia bukan orang jahat Kau meminta aku melepaskan ilmu paku bumi itu Andana tanya Uning Ramalah Kalau Uning tidak keberatan, baiklah Kalau nanti dia ternyata memang manusia jahat, aku tidak akan memberinya ampun perlahan-lahan perempuan tua itu berdiri Kedua matanya memandang tepat-tepat ke arah Wiro Kaki kanannya diajukan satu langkah Apalagi yang hendak dilakukan perempuan tua ini pikir Wiro seraya balas memperhatikan Uning Ramalah Mau mengajak aku menari memikir sampai di situ Wiro jadi senyum-senyum sendiri Tentu saja sikapnya ini menimbulkan rasa heran dan tanda tanya pada Uning Ramalah dan Andana Lalu tanpa pedulikan lagi sikap Wiro Uning Ramalah membuat guratan tanda XD atas tanah dengan ujung ibu jari kaki kanannya Begitu tanda silang itu diinjaknya maka Wiro serta merta merasakan kekuatan yang selama ini memaku kedua kakinya ke tanah menjadi punah Dia sanggup menggerakkan kakinya kiri dan kanan Orang tua, terima kasih kau bersedia membebaskan diriku kata Wiro Dari dalam sakunya dikeluarkannya sebuah benda berbentuk bulat sebesar kuku ibu jari Benda ini dipotesnya hingga patah dua Sepotong segera ditelannya, sisanya dilemparkannya ke arahan dana Apa ini tanya murid Datuk Alis Merah dengan curiga walaupun dia menyambuti juga benda yang dilemparkan Wiro itu Obat untuk luka dalam Bentrokan tadi telah membuat kita sama-sama cedera Terserah kau mau menelannya atau tidak Yang jelas aku tidak punya kepentingan apa-apa lagi di sini Tunggu Jangan pergi dulu kata anda Nasraya bangkit berdiri Obat yang dalam tangannya dimasukkannya ke dalam mulut Dikunyahnya lalu ditelannya Dia merasakan ada hawa hangat menjalar di dadanya sampai ke perut Mungkin ada sedikit salah paham di antara kita Kurasa itu wajar saja karena kita tidak saling mengenal Uning Ramallah mengatakan kau yang membawa jenazah ayahku ke sini Aku menemukannya di tepinga Rais Yanok Kau tidak melihat orang lain di tempat itu Atau mungkin juga kau tahu siapa pembunuhnya pendekar 212 gelengkan kepala Ada satu pertanyaan lagi Wiro memotong ucapan Andana Daripada bicara panjang lebar lebih baik kau menyiapkan kubur untuk ayahmu Mengapa dia dibiarkan tersiksa seperti itu Andana memandang pada sosok tubuh Datuk Bandaro Sapti Kau betul Aku akan menggali kuburnya Memandikannya lalu menyembah yanginya Setelah itu memakamkannya Aku akan membantu jawabku Wiro Uning Ramallah memperhatikan kedua pemuda itu yang kemudian saling berjabatan tangan Wajah mereka begitu sama satu dengan lainnya Mudah-mudahan mereka bisa menjadi dua orang sahabat Ketika Seng Surya menggelincir ke barat di puncak gunung Singgalang Kini tampak satu pemandangan baru Sebuah makam terlihat di depan halaman berbatu merah Inilah kuburan Datuk Bandaro Sapti, ayah kandung Andana Untuk beberapa saat lamanya tiga orang itu yakni Uning Ramallah Andana dan Wiro Sableng tegak di depan makam tanpa ada satupun yang berkata-kata Akhirnya Uning Ramallah memecah kesunyian dengan mengajukan pertanyaan pada Andana Anakku, apakah yang akan kau lakukan sesudah ini Sesaat Andana masih menatapi tanah merah makam ayahnya Dalam hati dia berkata Apakah hal itu masih perlu dipertanyakan? Ayahku mati dibunuh orang Jelas aku harus mencari siapa pembunuhnya dan membuat perhitungan Andana berpaling pada adik ayahnya itu Saya mohon petunjuk Uning, katanya Perempuan tua berwajah putih itu betulkan letak selendangnya lalu berkata Ketahuilah anakku, kebencian melahirkan kebencian Dendam menurunkan dendam Lalu nyawa manusia tidak ada harganya lagi Membunuh bukan lagi dianggap sebagai satu dosa besar yang neraka tantangannya Kalau sudah begitu rasanya tidak ada lagi gunanya hidup di dunia ini Andana terdiam mendengar kata-kata Uning Ramallah itu Dia melirik pada sahabat barunya Wirosa Bleng Seng sahabat dilihatnya justru sedang menggaruk-garuk kepala Memandang padanya dengan menyeringai Apa yang dicertawakan anak ini kata Ananda dalam hati setengah jengkel Uning, apakah Uning bermaksud bahwa saya tidak boleh membalas dendam kematian ayah Tiba-tiba Andana ajukan pertanyaan pada perempuan tua di sebelahnya Aku tidak mengatakan demikian anakku Kalau kita sudah melangkah, apapun yang terjadi langkah itu harus diteruskan tanpa ragu Dengan semangat dan jiwa besar Kita namanya manusia yang hidup di dunia tidak pernah terlepas daripada pengaruh hati Kalau saja aku tidak mempunyai pantangan membunuh Saat ini aku sudah turun gunung mencari pembunuh Datuk Bandaro Sati kewajiban itu ada di pundak saya Uning, kata Andana tegas Perempuan tua itu mengangguk Tapi kau harus berhati-hati Andana Aku punya firasat kematian ayahmu ada sangkut prautnya dengan kejadian-kejadian di masa lalu Antaranya yang menyebabkan sampai terpaksa melarikan diri dari penjara di Batu Sangkar Saya sudah tahu siapa orang yang memfitnah saya itu Namanya Udin Burik Hanya tinggal mencari siapa dalangnya saja Hati-hati dengan tumenggung Raja Langit Dia mati-matian untuk dapat memenjarakanmu kembali Bahkan membunuhmu kalau bisa saya sudah perhitungkan semua itu uning Saya hanya minta doa uning agar saya selamat dalam menjalankan tugas berat ini Mencari pembunuh ayah dan sesuai dengan pesannya menyelamatkan rumah gadang kita Doaku akan selalu bersamaanmu Nak kata uning ramalah pula Andana maju selangkah kehadapan makam ayahnya Suaranya tersendat ketika berkata Ayah, saya anakmu Andana bersumpah di hadapan makamu bahwa saya akan mencari pembunuh ayah Dunia ini terlalu sesak untuk manusia keji itu dan saya Dendam ini tak akan lunas sebelum saya dapat membunuhnya dengan tangan saya sendiri Tuhan mendengar sumpah saya ini dan Gunung Singgalang menjadi saksi pendekar 212 yang tegak termangu di samping Andana teringat pula pada kejadian belasan tahun lalu Ketika ayahnya menemui kematian di tangan musuh-musuhnya Kau masih beruntung Andana Kau pernah melihat ayahmu, pernah dibesarkan olehnya Aku bernasib lebih malang Ayahku dibunuh orang ketika aku masih bayi Andana memegang bahu pendekar 212 dan berkata Nasib kita tidak jauh berbeda Wiro Karena itu kita pantas menjadi dua sahabat Wiro menganggukan kepalanya Matanya memandang sesaat pada kedua kakinya Lalu melirik pada Uning Ramalah Perempuan tua ini tahu apa yang ada di benak pendekar 212 Maka dia pun berkata Kalau tidak kupaku kakimu ke tanah Kau tak akan pernah bertemu dengan sahabat barumu ini Wiro garuk-garuk kepalanya Uning, mungkin suatu saat saya perlu mempelajari ilmu memaku kaki orang itu Aku khawatir anak muda Yang kau paku ke tanah bukan cuma orang-orang jahat Tetapi juga gadis-gadis cantik Tanpa sadar bahwa mereka masih menghadapi saat-saat berkabung Ketiga orang itu sama-sama tertawa bergelak Sembilan telaga dan pancuran berair jernih itu terletak di tanah rendah berbentuk lembah kecil Pohon-pohon besar yang mengelilinginya membuat udara di situ terasa sejuk jauh dari sengatan sinar matahari musim panas Selain tempat mandi telaga itu dipergunakan juga sebagai tempat mencuci pakaian sekaligus tempat bertemu dan bersendagurau di kalangan gadis-gadis remaja di pagar alam Pagi itu seperti biasanya di telaga kelihatan beberapa orang anak gadis mencuci pakaian sambil bercakap-cakap Sesekali terdengar gelak tawa mereka Yang jahil menyemburkan air kepada kawannya hingga terjadi berbalas sembur Selain itu, umumnya kalau para gadis sudah berkumpul seperti itu yang masuk dalam bahan pembicaraan mereka antara lain pastilah membicarakan ihwal pemuda Hai, sudahkah kalian mendengar berita yang dibawakan angin dari jauh berkata salah seorang di antara para gadis itu? Berita apa kawan di sebelahnya bertanya Kabarnya pemuda gagah bernama Andana itu akan kembali ke pagar alam Dari mana kau dengar kabar burung itu salah dari mana saya dapat berita tak usah jadi persoalan Saya tahu itu bukan kabar burung, jawab anak perempuan bernama Salha Pemuda itu hebat dan gagah Ingat cerita waktu dia menjebol penjara di Batu Sangkar lalu menghajar dua pengawal penjara bahkan mengebok kepala penjara kaki tangan Tumenggung Rajo Langit Dia seorang pemuda pemberani, seorang pandeka kata gadis yang lain Buktinya dia tidak takut kembali ke pagar alam Padahal kalau Tumenggung Rajo Langit di pagar ruyung sampai tahu pasti tidak akan ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman lebih berat Waktu Andana pergi tiga tahun lalu, dia masih bujangan Apakah kini dia masih juga bujangan ujar seorang gadis bernama Saryatun? Jangan-jangan, kalau dia kembali membawa anak dan istri Semua gadis di pagar alam sampai di pagar ruyung akan menggigit jari menyahuti gadis lain hingga suasana di telaga itu menjadi ramai Saya berharap dia masih bujangan Hingga salah seorang di antara kita kelak bisa beruntung menjadi jodohnya semua gadis itu kembali tertawa riuh Kawan, hati-hati kalau bicara Nanti ada yang marah kata Salaha setengah berseru Dia lalu menggoyangkan kepalanya ke arah seorang gadis yang duduk di sebuah batu datar Kelihatannya dia sibuk mencuci padahal sebenarnya apa yang dibicarakan kawan-kawannya tidak luput dari perhatian dan pendengarannya Gadis yang satu ini berkulit putih bersih Kecantikan alami yang dimilikinya jauh melebih kecantikan kawan-kawannya Melihat Salaha menggoyangkan kepala pada gadis itu, seorang anak perempuan lalu bertanya pada gadis tersebut Sahabatku Bunga, apakah kau tidak senang mendengar Andana kembali ke kampung kita ini gadis cantik yang bernama Bunga mengangkat kepalanya? Saya tidak tahu Saya rasa tentu banyak yang senang, tapi pasti ada juga yang tidak senang, kau di pihak yang mana tanya Salaha pula Ketika Bunga tak bisa menjawab dan wajahnya tampak kemerahan kawan-kawannya kembali tertawa Bunga ingat, terakhir sekali dia bertemu dengan Andana sebelum pemuda itu dijebloskan masuk penjara Waktu itu siang hari sehabis badal zuhur Dia baru saja pulang dari telaga mengambil air bersih untuk minum Di persimpangan jalan dia bertemu dengan Andana yang baru saja pulang semah yang disurau Mereka bertegur sapa bertukar senyuman Tidak ada kata terucapkan dan tahu-tahu mereka sudah seiring sejalan Bunga merasakan dadanya berdebar oleh rasa suka cita berjalan berduaan seperti itu Lalu tiba-tiba saja langit menjadi gelap Awan hitam menutupi bumi dan hujan turun dengan derasnya Andana cepat mencarikan daun pisang yang lebar Memayungi bunga dengan daun itu tanpa memperhatikan dirinya sendiri basah tidak terlindung Kakak memayungi saya tapi pakaian kakak sendiri basah kuyuk Kata Bunga saat itu Tidak mengapa Adik yang lebih penting Jangan sampai kebasahan kata orang hujan kadang-kadang membawa penyakit Saya tidak ingin adik menjadi sakit Suara pemuda itu terdengar begitu merdu di telinga bunga Lalu dilihatnya Andana tersenyum dan bahunya dipegang lembut Menariknya ke bawah daun pisang agar tidak kejatuhan air hujan Debaran jantung bunga semakin keras Hangatnya tangan pemuda itu ketika memegang bahunya seolah tak pernah pupus Tak pernah dilupakannya Seorang pemuda tiba-tiba melintas cepat di hadapan mereka Dia memperhatikan sepasang muda mudi itu sesaat lalu bergegas pergi Andana mengantarkan bunga sampai ke depan tangga rumahnya Keesokan harinya tersebar kabar di pagar alam bahwa Andana dan bunga diam-diam rupanya telah menjalin hubungan asmara Mereka berkasih-kasihan Ada orang yang melihat mereka berpayung daun pisang berdua-dua andi di bawah hujan lebat Dan seperti biasanya yang namanya gunjingan itu dari satu mulut ke lain mulut selalu bertambah dengan hal-hal yang tidak benar Bunga dan Andana berpayung bersama sambil berdekapan, berpelukan dan berciuman Bunga Hei bunga-bunga suara yang memanggil-manggil itu menyadarkan bunga dari lamunannya Dia memandang berkeliling dan coba tersenyum Dilihatnya semua kawan-kawannya berdiri di tepi telaga Masing-masing memegang makul berisi cucian, siap untuk meninggalkan telaga Mereka masih menunggu kalau-kalau bunga hendak pulang bersama-sama Kami sudah selesai mencuci dan mandi berseru salha Matahari sudah tinggi Kami tak bisa menunggumu tak apa Pergilah lebih dahulu Sebentar lagi cucian saya selesai, jawab bunga Jadi kami pulang saja duluan ya Pulang sajalah tidak takut tawak sendirian tanya salah seorang teman bunga Mengapa musti takut? Tak ada hantu di telaga ini, jawab bunga pula Kalau ada anak yang jadi hantunya kami pun tidak takut Teriak salha yang membuat kembali kawan-kawannya bersorak kriuh Bunga meneruskan mencuci Tiba-tiba dalam kesepian itu dia mendengar suara langkah kaki-kaki kuda mendatangi Bunga mengangkat kepalanya ke arah jalan menurun Wajah gadis ini menjadi pucat Dia lagi, katanya dengan lidah keluh karena takut Dia ambilnya kebayanya dari dalam bakul lalu cepat-cepat dikenakannya Seorang lelaki tua berpakaian bagus menghentikan kudanya tak jauh dari tepi telaga Rambutnya yang putih tersembuh dari destar kuning emas di kepalanya Kumis di atas bibirnya juga sudah berwarna putih Dia berpaling pada seorang lelaki berkuda di belakangnya yang agaknya jadi pengawalnya Tinggalkan aku di sini Kalau tidak ku panggil jangan berani datang orang yang diperintah mengangguk lalu cepat-cepat berlalu Sambil tersenyum-senyum lelaki berpakaian bagus tadi turun dari kudanya Bunga bergegas mencapai tepian telaga tapi langkahnya segera terhadang oleh lelaki tadi Bunga Bunga Dunia terasa sepi jika tidak melihatmu sehari saja Apakah kau ada baik-baik saja bunga Orang lelaki itu menegur dengan sikap ramah dan tak pupu senyum di bibirnya Namun justru sikapnya ini membuat bunga muak di samping takut Hai, mengapa begitu terburu-buru bunga? Apakah tidak ada waktu bagi kita untuk bercengkrama barang sebentar maafkan saya Saya harus segera pulang Hari sudah siang Matahari sudah tinggi Sehabis berkata begitu bunga cepat-cepat melangkah pergi Lelaki tadi mendengak ke langit Masih pagi begini dikatakan sudah siang Tak usah terburu-buru bunga Urusan rumah tangga di rumah tak ada habisnya Lagi pula saya merasa kasihan kalau dirimu yang cantik, tubuhmu yang bagus terlalu banyak bekerja Maafkan saya tumenggung Kau lebih pantas tinggal di pangaruyung atau di batu sangkar aku ada rumah di dua kota itu yang bisa kau tempati Jika kau takut tinggal sendirian, Robiah boleh kau ajak serta, maafkan saya tumenggu Beri saya jalan, ah, kalau kau memang hendak pulang, kau boleh naik kudaku Akanku antar kau sampai ke rumah Tapi jika kau suka ikut aku barang sebentar Akanku berikan hadiah kain cita yang bagus Kau tentu mau bukan sambil berkata begitu Tumenggung itu ulurkan tangannya hendak memegang lengan si gadis Bunga cepat menghindar Seng tumenggung jadi kalap Dengan nekat dilompatinya gadis itu lalu dipeluknya kuat-kuat Bunga menjerit keras berusaha melepaskan diri sambil memukuli dada tumenggung itu sekuat yang bisa dilakukannya Tubuh tua itu rupanya kesakitan juga kena dihantam pukulan Selagi seng tumenggung terjajar ke belakang bunga pergunakan kesempatan untuk melarikan diri Tapi lelaki itu masih sempat menggapai pinggang kebayanya Ketika dia hendak merangkul bunga sekali lagi gadis ini mendorong tubuh seng tumenggung kuat-kuat Tubuh tua itu terjajar Kakinya terpeleset di batu licin Tak ampun lagi tubuhnya jatuh masuk ke dalam telaga Bunga segera berlari meninggalkan tempat itu Namun langkahnya tertahan ketika di depannya melintas seorang pemuda berpakaian serba putih Berambut menjelabau Andana kata bunga begitu dia mengenali wajah pemuda itu Orang yang ditegur berpaling padanya Adik memanggil saya bunga merasa terkejut sekali Hanya berpisah tiga tahun dia sudah lupa pada diriku kau Kau tidak mengenali saya lagi Andana Ah, adik salah sangka Saya bukan Andana Saya kebetulan cuma sahabatnya Nama saya Wiro Bunga jadi terperangah Wajah sama, potongan badan sama Tapi suara dan logat bicara pemuda ini menunjukkan bahwa dia memang bukan Andana pemuda pagar alam yang meninggalkan kampung tiga tahun lalu Tapi, saya mendengar kabar Andana sudah kembali ke sini Maafkan kalau saya mengira Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa lebar Kata orang wajah kami memang mirip Tidak salah kalau adik sampai keliru Kalau kakak sahabatnya Apakah kakak tahu di mana Andana sekarang berada? Kami berpisah di satu tempat Katanya dia ada satu keperluan Tak lama lagi tentu dia akan muncul di sini Menjelaskan Wiro Tiba-tiba Wiro melihat ada seorang lelaki tua berpakaian basah kuyuk melangkah cepat ke arah mereka Bunga Perbuatanmu sudah keterlaluan Kalau kau tidak suka aku Masih ada seribu care untuk mendapatkanmu Tapi mendorong aku hingga masuk ke dalam telaga adalah perbuatan kurang ajar yang tidak bisa kumaafkan bunga berpaling Wajahnya ketakutan Dia cepat hendak tinggalkan tempat itu Kemana kau hendak lari hah? Perawan tak tahu di untung tumenggung yang basah kuyuk itu cepat mencekal lengan bunga Tapi belum kesampaian Wiro Sableng sudah menahan dadanya seraya menegur Apa-apaan ini bapak tua kerbau syualan Jangan campuri urusanku mentak tumenggung itu seraya hendak memukul Wiro Tiba-tiba dilihatnya paras pemuda itu Kurang ajar Kau rupanya andana aku bukan andana Jawab Wiro Bangsat Hendakkah sembunyikan kemana mukamu manusia buronan Pelarian buronan penjara batu sangkar Nyalimu sungguh besar berani muncul lagi di tempat ini Lekas serahkan dirimu untuk ku tangkap eh Kau rupanya habis kecebur orang tua Mungkin otakmu tiba-tiba menjadi gendeng akibat kecebur itu pemuda keparat Dulu aku yang menjebloskanmu ke dalam penjara Kini akan ku ulangi lagi Aku bersumpah sekali ini kau tak berakal keluar lagi Kau akan meringkuk sampai mampus dalam penjara itu selagi kedua orang itu berperang mulut Kesempatan dipergunakan oleh bunga untuk melarikan diri Lelaki di hadapan Wiro tiba-tiba menggerakkan kedua tangannya ke arah leher Wiro tidak menduga kalau gerakan orang tua ini bisa secepat itu Lehernya seperti dijapit Percuma berontak untuk melepaskan diri Karena pendekar 212 hantamkan kedua tinjunya bertubi-tubi ke perut dan dada orang yang mencekiknya itu Seng Tumunggung berteriak setinggi langit Cekikannya di leher Wiro terlepas Tubuhnya terjengkang di tanah Menggeliat-geliat beberapa kali sebelum dia muntah darah dan jatuh pingsan Sementara itu bunga yang tengah melarikan diri dengan nafas sesak sampai di tangga rumahnya Bakul berisi kain cucian dibuangnya begitu saja Lalu diterjangnya pintu rumah dan menghambur masuk ke dalam fraya berteriak memanggil-manggil Seorang perempuan berambut putih berlari dari dapur Astagfirullah Bunga ada apa nak? Apalah yang terjadi bunga tak bisa menjawab Dadanya turun naik Perempuan tua itu segera mengambil segelas air putih Setelah meneguk air si gadis agak tenang sedikit Saya diganggu orang mat Dia lagi Dia lagi kau diganggu orang Dia lagi Maksudmu Tumungung Raja Langit? Tanya Mama Kerabiah Ibu asuh si gadis Bunga anggukan kepalanya berulang kali Manusia Jahanam Tua bangka tak tahu diri itu Tak habis-habisnya dia mengganggu mu Ya Tuhan, kapan kau akan memberi hukuman pada tua bangka itu Mama Kerabiah seperti hendak menangis Sambil membelai kepala anaknya dia berkata Kalau begitu mulai hari ini kau tak usah pergi mencuci ketelaga Biar Mama yang kesana Mama sudah tua Tubuh Mama tak tahan dengan air dan udara dingin Bunga tidak mau melihat Mama jatuh sakit Kedua macam Mama Kerabiah tampak berkaca-kaca Mak, tadi saya bertemu dengan seorang anak muda Wajahnya mirip sekali dengan Andana Ternyata dia bukan Andana Di mana dia sekarang saya tak tahu lagi Mak, waktu saya tinggalkan dia tengah bertengkar dengan tumenggung Raja Langit Lalu sayut-sayut saya dengar jeritan tumenggung itu Sampai di situ Bunga menghentikan kata-katanya Gadis ini memegang kepalanya Sakit kepala saya datang lagi Mak, izinkan saya masuk ke dalam Saya ingin tidur Masuklah nak, masuklah Kata Mama Kerabiah pula Ketika gadis itu masuk ke dalam kamarnya Mama Kerabiah terduduk di sebuah kursi Sambil menutupi wajahnya dengan sehelai selendang Dalam hati perempuan tua ini berkata Ya Tuhan, beri saya petunjuk apa yang harus saya lakukan Saya kasihan pada anak itu Sembilan belas tahun saya mengasuhnya seperti anak sendiri Saya tidak tega Tak sampai hati saya melihat penderitaannya Hati dan jiwa ini tak sanggup lagi menahan rahasia ini Tapi kau tahu Tuhan Saya harus telah berjanji dengan ibunya ya Tuhan Tolong saya Tolong kami orang-orang yang malang ini Sepuluh pacuhan kuda di Datu Sangkar kali ini jauh lebih ramai dari yang sudah-sudah Hal ini antara lain disebabkan ada beberapa ekor kuda datang dari jauh untuk ikut berpacu Di barisan penonton sebelah depan tampak duduk orang-orang penting dari pagar ruyung, batu sangkar, kota gadang dan kota-kota besar lainnya Di barisan depan itu juga duduk para tokoh masyarakat setempat yang terdiri daripada para datuk serta penghulu Seperti biasanya di tempat-tempat seperti itu mereka yang suka berjudi tidak mau ketinggalan Mereka datang bukan sekedar menonton saja tetapi juga bertaruh tertadang dalam jumlah yang besar Pekik sorak penonton terdengar gegap gempita menyambut kemenangan kuda bernama Panah Agam yang keluar sebagai juara pertama dalam perlombaan kedua Panah Agam menang Panah Agam menang teriak orang banyak Yang menang bertaruh melompat-lompat sambil mengacung-acungkan tangannya Pada saat itu seorang lelaki berpakaian kuning, berdestar hitam melangkah mendekati seorang penonton yang duduk di barisan depan Penonton ini berusia sekitar setengah abad, berpakaian bagus termasuk saluakat tau dasar yang ada di kepalanya dan kain songket yang terselempang di pinggangnya Sebentar-sebentar dia tampak menyentak-nyentakan lehernya ke kiri atau ke kakan Mukanya yang cekung serta dagunya yang persegi senantiasa membentuk air muka yang kaku dingin Orang ini bukan lain adalah Datuk Gampo Alam, tokoh terkemuka yang disegani orang sepagar unyung Konon dia mempunyai hubungan dekat dengan para pejabat tinggi dan orang-orang penting di Batu Sangkar serta pagar unyung Orang lelaki berpakaian kuning tadi menyerahkan sebuah kantong kain pada Datuk Gampo Alam Seraya berkata Tak salah Datuk memegang panah agam Lihat kini bagaimana dia mendatangkan rejeki kemenangan pada Datuk Seng Datuk tidak menjawab Kantong kain berisi uang itu amblas dimasukannya kebalik kain songket yang melilit pinggangnya Dia berpaling pada pesuruhnya lelaki berpakaian kuning tadi ketika dilihatnya orang ini masih berdiri di sampingnya Pak Lindih, ada apa kau masih tegak di sini? Jangan harapkan upah bagian dariku, setan maafkan saya Datuk Mana berani saya mengharapkan upah, jawab orang bernama Pak Lindih Mukanya cekung dan tubuhnya tinggi kurus Dia memelihara kunis jarang meranggas Kalau kau tidak mengharapkan sesuatu lalu mengapa tidak segera lindang dari hadapanku Entah Datuk Gampo Alam, lindang sama dengan ninggap Pak Lindih membungkuk sedikit Mukanya didekatkan ke telinga Datuk Gampo Alam Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi Seng Datuk sudah menyemprot Setan, kalau bicara jangan dekat-dekat ke mukaku Mulutmu bau jari yang tahu, jari yang sama dengan jengkol Terpaksa Pak Lindih menjauhkan mukanya Setengah berbisik dia berkata Kabar angin yang Datuk dengar itu sudah saya selidiki Ternyata benar, kabar angin yang mana? Kentut juga angin Bicara langsung pada pokoknya Jangan membuat aku marah di tempat ini Bentah Datuk Gampo Alam Lalu kembali lehernya disentakan dua kali berturut-turut Dua hari lalu, andana anak Datuk Bandarosati terlihat di sebuah kedai di pesisir Sepasang matu Datuk Gampo Alam tampak membesar Bibirnya membentuk senyum tapi keseluruhan wajahnya tidak menunjukkan rasa senang Walaupun kemudian dia berkata Aku gembira Kemenakanku itu akhirnya ingat pulang juga Katakan siapa yang melihat anak itu Sati, pedagang keliling itu Dia ada di belakang sana Kalau Datuk mau bicara sendiri akan saya suruh dia kemari Datuk Gampo Alam berdiri Biar aku sendiri yang akan menemuinya Kata Datuk Gampo Alam lalu dia melangkah mengikuti Pak Lindih Orang bernama Sati rupanya memang sudah menunggu di belakang barisan penonton pacuan kuda itu Dia mengenakan baju putih model gunting Cina dan mengenakan kopiah hitam Dia berdiri sambil mengunyah jagung rebus Kau yang bernama Sati tanya Datuk Gampo Alam Yang ditanya angguk-anggukan kepala sambil terus mengunyah jagung rebus dalam mulutnya Betul kau melihat anak Datuk Bandaro Sati di pesisir tanya Datuk Gampo Alam lagi Kembali Sati menganggukan kepalanya Melihat kelakukan orang ini marahlah Datuk Gampo Alam Dirampasnya jagung yang ada di tangan Sati lalu dibantingkannya ke tanah Setan Sopan kalau bicara padaku jangan sambil makan bentak Datuk Gampo Alam marah sekali lalu menyentakan lehernya ke kiri Jawab pertanyaanku tadi yang ditanya menyeringai lalu lurkan tangannya Kalau Datuk mau keterangan, saya minta upah satu ringgit perak kurang ajar Berani kau memerasaku Benar-benar setan kau hardik Datuk Gampo Alam Saya orang dagang Datuk Segala urusan saya ukur dengan uang Satu ringgit perak tak ada artinya bagi Datuk Apalagi barusan Datuk menang bertaruh Tapi keterangan yang saya berikan nilainya jauh lebih tinggi dari satu ringgit perak itu mandaang Sialan kau Sati Setan maki Datuk Gampo Alam Lehernya disentakan Dia tampak marah sekali Tapi tiba-tiba tampak senyum tersungging di mulutnya Dari dalam sakunya dikeluarkannya uang yang diminta Sati tadi lalu langsung dimasukkannya ke kantong baju putih Sati Sekarang lekas berikan keterangan Mandaang sama dengan moyangmu Andana anak Datuk Bandaro Sati Saya lihat dua hari lalu di sebuah kedai di pesisir Dari arah yang ditempuhnya jelasnya akan datang ke pagar alam Gerak-geriknya tidak seperti dulu lagi Agaknya diakini membekal ilmu yang lebih tinggi dari dulu Dia datang seorang diritanya Datuk Gampo Alam Berdua Kawannya memiliki perawakan dan wajah yang sama Jangan-jangan pemuda satu itu kembarannya setan Andana adalah anak tunggal Ceritamu bohong keterangan saya sudah cukup Saya harus pergi sekarang kata Sati pula Keteranganmu tidak senilai uang yang kuberikan Kembalikan uang itu atau akanku keluarkan larangan Bahwa kau tidak boleh berdagang di pagar ruyung wajah Sati jadi berubah Jengkel dan juga takut Kalau Datuk tidak kiklas dengan uang satu ringgit ini Ambilah kembali ringgit parak yang ada di saku bajunya itu Dikeluarkannya lalu dibantingkannya ke tanah Uang itu jatuh dua langkah di depan kaki Seng Datuk Marahnya Datuk Gampo Alam bukan kepalang Belum pernah dia dihina orang seperti itu Jangankan menghina, menatap wajahnya saja tak ada orang yang berani Setan Kawakan menyesal seumur hidup kata Datuk Gampo Alam sambil mengetapalkan tinjunya Dia berpaling pada palindih Temui anak buahku Suruh mereka menghajar Sati sampai setengah mati Biar dia tahu rasa Setan palindih cepat berlalu Empat orang anak buah Datuk Gampo Alam ditemuinya di sebuah kedai minuman Di sebuah tikungan Sati yang merasa dirinya diikuti berpaling ke belakang Ada empat orang berseragam hitam mendekatinya dengan cepat Dia tahu siapa keempat orang itu Anak buah merangkap tukang pukul Datuk Gampo Alam Tanpa pikir panjang lagi Sati segera melarikan diri Tapi percuma saja Empat orang berpakaian hitam itu lebih kencang larinya hingga dalam waktu dekat Sati segera terkejar Lalu terjadilah penganiayaan itu Sati terjelapak di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri Mukanya babak belur Beberapa giginya tanggal Metuk kirinya bengkak lebam Bibirnya pecah dan dua tulang iganya patah Kena tendangan sebelah suasana di pekuburan itu diselimuti kesunyian Hal ini mendatangkan rasa tentram di hati bunga yang saat itu tengah duduk bersimpu di hadapan sebuah makam Kedua matanya untuk beberapa lama tidak berkesip memandangi makam itu sampai akhirnya kedua matanya tampak berkaca-kaca Dia ambilnya selendang yang tergelung di atas kepala lalu ditutupkannya ke wajahnya yang cantik Di antara isat sesengguhkannya terdengar ucapan gadis ini terputus-putus Bunda Bunga datang bunda Saat-saat seperti ini Bunga ingin dekat dan satu dengan bunda Bunda, adakah bunda mendengar ratap hati anakmu ini? Adakah bunda tahu dari tasengsaraan anda? Anak yang tidak pernah melihat wajah bunda Anak yang tidak pernah menunjukkan bakti pada bunda Anak yang tidak tahu siapa dan di mana ayahnya Kalau masih hidup di mana dia gerangan Kalau sudah mati di mana kuburnya Sampai di situ tangis si gadis mengeras Baunya bergetar Selendang yang didekapkan ke wajahnya terlepas jatuh ke pangkuannya Direbahkan tubuhnya ke atas makam Salah satu pipinya diletakkan di atas tanah kubur Bunda, siapa tempat bunga bertanya? Siapa tempat bunga mencari tahu di mana dan siapa ayah? Gunung diam membisu Lembah sepi tak mau bercerita Sungai berdiam diri Angin tak mau memberi tahu Kincir air mendesau tanpa petunjuk Kicau burung pun hanya mendatangkan keraguan Bunda, mengapa malang benar nasib anakmu ini? Bunga menyek air mati yang berderai Membasai pipinya dengan jari-jari tangannya yang halus Bunda, kata orang bunda berpulang ketika melahirkan bunga Bunda, oh bunda Mengapa tidak bunda bawa serta bunga saat itu? Kalau saja bunga bisa ikut bersamamu Tak akan ada derita ini Tak akan ada air mata Bunda, adakah bunda mendengar ratap hati anakmu ini? Bunda suara tangis si gadis meninggi Tiba-tiba ada suara langkah kaki-kaki kuda mendatangi Tersirap darah bunga Suara isak dan rapat tangis gadis malang ini Serta meria lenyap Dia berpaling ke arah datangnya suara derap kaki kuda Wajahnya yang tadi merah karena menangis Kini tampak pucat Bunga, satu suara memanggil namanya Aneh, kau terkejut melihat saya Mul kamu pucat Apa saya telah menjadi makhluk yang menakutkanmu Bunga kedua Metu bunga membesar Rasa takut pada wajahnya lenyap Perlahan-lahan berganti dengan senyuman secerah mentari pagi Astaga, maafkan saya kak Saya kira kakak ini Kau kira saya ini siapa? Bunga tanya Andana lalu melompat turun dari kudanya Ketika bunga tak menjawab Andana berkata Saya tahu, pasti yang kau maksudkan adalah Tumenggung metu keranjang itu Jadi dia masih mengganggumu terus rupanya Disesunnya fitnah untuk dapat memenjarakanku Sekaligus mencari peluang bisa mendekatimu Sudahlah kak Tak perlu kita bicarakan orang itu Saya senang melihat kakak kembali Saya juga gembira melihatmu lagi bunga Kata Andana Diluruskannya papanisan kuburan yang agak miring Lalu berkata Kalau kakak tidak salah Ibumu meninggal sama lamanya dengan usiamu Saya lihat kau habis menangis Apakah masih harus ditangisi juga Makam tua ini bunga-bunga merunduk Yang saya tangisi bukan mendiang ibu Tapi saya menangis nasib buruk diri ini Saya lahir ke dunia tanpa mengenal ibu Tidak mengetahui siapa ayah saya Hidup tak boleh dijalani dengan penyesalan bunga Nasib diri kakak jauh lebih menyedihkan Ibu tak ada Ayah pun baru saja berpulang Kak Maksud kakak ayah kakak meninggal dunia Beliau rewas dibunuh orang Lalu Andana menceritakan apa yang telah terjadi dengan ayahnya Andana mengakhiri penuturannya dengan menarik nafas dalam Nasib peruntungan kita boleh dikatakan tidak berbeda Kakak, kemarin saja bertemu dengan seorang pemuda Wajahnya mirip benar dengan kakak Dia mengakui bernama Wiro Katanya dia sahabat kakak Betulkah Andana mengangguk? Saya tidak tahu di mana dia sekarang Dia yang menolong saya dari kekurang ajaran Tumenggung Raja Langit Andana tampak terkejut Ada sesuatu yang terjadi rupanya bunga-bunga Lalu menceritakan kejadian kemarin pagi Sehabis dia pulang mencuci di telaga Tua bangka hidung belang Jadi manusia gaek tak tahu diri itu masih saja mengganggumu Saya akan membuat perhitungan dengannya Dendem saya terhadap fitnah yang diaturnya Hingga saya masuk penjara masih berakar di dada ini Dia akan menerima bagian dari saya Orang berpangkat seperti dia Sebaiknya jangan dilawankan Nanti kakak ditangkapnya lagi Setelah terdiam sesaat Andana akhirnya berkata Saya mau menjenguk makam ibu sebentar Kalau kau mau menunggu nanti kita pulang sama-sama Bunga tampak bimbang Kalau kita jalan berduaan lagi seperti dulu Saya khawatir kita akan jadi pergunjingan orang sekampung Biar saya pulang saja lebih dulu Andana mengangkat bahu Saya mencintai kampung ini Tapi mulut orang-orang di sini Pergunjingan mereka terkadang melewati batas Kalau kau ingin pulang lebih dulu terserah Kakak tidak bisa memaksa Andana memegang tangan bunga Membantu gadis itu bangkit berdiri Pada saat itulah tiba-tiba datang enam orang penunggang kuda Orang ketujuh yang rupanya menjadi pimpinan mereka berada di sebelah depan Dia bukan lain adalah Tumenggung Rajo Langit Lelaki gaek yang tergila-gila dan ingin memperistrikan bunga Ha, ha Anak Datuk Banda Rosati bercinta-cinta dengan seorang gadis baik-baik di pekuburan Sungguh satu hal yang tidak pantas dan memalukan Apakah wanggap sudah tak ada lagi adat istiadat di negeri ini Andana meskipun kaget masih bisa berlaku tenang Sebaliknya bunga tampak ketakutan sekali Apa yang hendak dilakukannya kak? Pasti dia hendak menangkap kakak, bunga Menjauh dari pembunuh itu berkata Tumenggung Rajo Langit Sementara enam orang anak buahnya yang rata-rata bertampang kasar Beringas memperhatikan bunga seperti hendak menelanjangi gadis ini dengan meti mereka Ketika bunga tidak beranjak malah sengaja merapatkan tubuhnya kepada Andana Tumenggung Rajo Langit jadi mendidih amarahnya Manusia buronan Kau ku tangkap saat ini juga Kau ingin menyerahkan diri secara baik-baik atau hendak melawan Aku sarankan agar kau melawan saja hingga aku punya alasan untuk menambas batang lehermu Hebat sekali tiba-tiba ada satu suara keras menimpali ucapan Tumenggung Rajo Langit tadi Rajo Langit berpaling Begitu juga enam anak buahnya Tak ketinggalan Andana dan bunga Langsung saja Rajo Langit dan orang-orangnya jadi terperangah Di sebelah sana di atas sebuah tumbangan batang pohon yang sudah mengering dan tercampak di tanah tegak seorang pemuda Kecuali pakaian dan ikat kepalanya yang serba putih Wajah, warna kulit dan potongan tubuhnya mirip sekali dengan Andana Eh, kenapa jadi dua kata Tumenggung Rajo Langit terheran-heran dalam hati Benar rupanya yang dikatakan satip pedagang keliling itu Tapi aku tahu betul anak datuk bandaro sati itu tidak punya adik, tidak punya kakak, saudara kembar Apapun namanya tidak bisa tidak dia pasti pemuda yang kemarin pagi memukulku tak jauh dari telaga kakak, bisik bunga Ini pemuda yang menolong saya itu Siapa kau berani mencampuri urusan orang sentak Tumenggung Rajo Langit Aku sahabat anak muda yang hendak kau tabas batang lehernya itu Kalau aku boleh meminta, tolong tabas sekalian leherku Ingin aku merasakan bagaimana rasanya kepala terpisah dengan badan Ha, 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 kakak, bisik bunga Dalam keadaan seperti ini bagaimana orang itu masih bisa bergurau senaknya Andana menahan senyumnya Tenang saja bunga Sifat pemuda Jawa ini memang begitu Itu yang membuat saya suka bersahabat dengannya Seorang anak buah Tumenggung Rajo Langit menyentakan tali kekang kudanya Melompat ke hadapan pendekar 212 wirosableng yang tegak di atas batang kayu kering Bangsat! Apa tak tahu kau berhadapan dengan Tumenggung Rajo Langit? Kau orang asing rupanya nah bentak anak buah sang Tumenggung dengan suara keras dan tampang ganas Ah, ah, aku berhadapan dengan seorang Tumenggung Dan enam ekor pengawalnya rupanya keparat busuk anak buah Tumenggung yang ada di hadapan Wiro mencabut goloknya Biar ku belah batok kepalamu Ingin ku lihat apa isi otakmu Wiro tertawa gelak-gelak Kawan, katanya pada orang di depannya itu Lalu enak saja dia mengarang Kau tahu, di kampung ku Tumenggung itu artinya biji kemaluan yang peot Ha, ha, ha wuut Anak buah Tumenggung Rajo Langit melompat dari kudanya seraya Membacokan golok besarnya ke batok kepala pendekar 212 Gerakannya boleh juga dan jika goloknya mencapai sasaran Pasti apa yang dikatakannya yaitu membelah kepala pemuda itu benar-benar bisa terjadi Semua orang yang ada di tempat itu Kecuali Andana dan Tumenggung Rajo Langit tidak melihat jelas apa yang terjadi Tahu-tahu tubuh si penyerang berputar di udara Di lain kejap tubuh itu terbanting keras tertelungkup di tanah Tangannya masih memegang golok tapi tubuhnya tak berkutik lagi Ketika dagunya menghantam tanah dengan keras Orang ini langsung pingsan dengan mata mendeli Hebatnya ketika menangkap lengan dan membanting orang itu ke tanah pendekar 212 Sedikit pun tidak beranjak dari atas batang pohon kering yang dia injaknya Kurang ajar Anak-anak Lekas tangkap bangsat itu teriaktu menggung Rajo Langit memerintah Lima anak buahnya serta meriam melompat turun dari kuda masing-masing Jangan ragu-ragu mencincang tubuhnya teriak sang Tumenggung lagi Mendengar ucapan itu lima orang melompat dari punggung kuda masing-masing Begitu menjejakan kaki di tanah langsung menghunus senjata Dua mencekal parang berkeluk Tiga membekal golok berkilat Melihat hal ini Andana cepat bergerak Tapi, sambil turun dari atas batang kayu tempatnya berdiri Pendekar 212 mengangkat tangan seraya berkata Sahabat, kalau aku perlu bantuanmu nanti aku bilang Lagi pula kau harus melindungi gadis itu Aku lihat ada kucing dapur berhidung belang Tapi bisa naik kuda dan berpakaian bagus di sini Mau tak mau Andana terpaksa tak beranjak dari tempatnya Sahabat aneh Dalam keadaan seperti ini dia masih juga sempat melawak kata Andana dalam hati Saat itu lima anak buah Tumenggung Rajo Langit sudah menyerbu ke arah Wiro Dengan tenang murid sento gendeng dari gunung gede ini Menyorongkan kaki kanannya ke bawah lekukan batang pohon kering Begitu lima lawan melompat ke arahnya Dengan cepat pendekar 212 angkat kakinya Batang pohon kering yang besar itu melesat ke depan Lima anak buah Tumenggung Rajo Langit Berseru kaget Hanya dua yang mampu menyelamatkan diri Tiga kawan mereka menggeletak roboh begitu batang kayu menghantam kepala mereka dengan keras Amarah Tumenggung Rajo Langit bukan alang kepalang Apalagi kemarin dia pun sudah lebih dulu kena dihajar oleh Wiro Namun otaknya masih bisa bekerja menyadari bahwa dengan ilmunya yang begitu tinggi Pemuda berambut gondrong itu bukan lawan mudah untuk dihadapi Apalagi saat itu Andana belum ikut turun tangan Memikir sampai disitu Tumenggung Rajo Langit tarik tali ke kangkudanya Matanya memandang garang ke arah Andana Aku memberi kesempatan tiga hari padamu Jika kau tidak datang ke pagar uyung untuk menyerahkan diri Aku akan membawa pasukan dari batu sangkar untuk menangkapmu tua bangka buruk balasan dana Jika kau berani lagi muncul di pagar alam ini Apalagi berani mengganggu gadis ini Aku bersumpah untuk membunuhmu Ah Tumenggung Rajo Langit menggoyang-goyangkan tangan kanannya Soal gadis itu jangan kau jadikan satu dengan urusan dirimu yang pelarian penjara Kau dengar baik-baik ucapanku ini anak muda pembunuh Bunga tak akan pernah kau miliki Aku sudah ditakdirkan untuk mendapatkannya Menjadikannya sebagai istriku Ha, ha, ha siapa sudi jadi istrimu Tua bangka tak tahu diuntung teriak bunga Seng Tumenggung terus mengumbar tawa dan kembali dia goyang-goyangkan tangan kanannya Kau belum tahu siapa Tumenggung Rajo Langit Aku memang sudah gaek Tapi sekali kau tidur denganku Seumur hidup kau akan menjadi hamba sahaya Minta aku layani siang malam manusia mesum bermulut kotori teriak andana Sekali lompat saja dia berhasil menarik pinggang pakaian Tumenggung itu Lalu membetotnya kuat-kuat Kuda Seng Tumenggung meringkik keras Tumenggung itu sendiri jatuh berdebam ke tanah Begitu dia mencoba bangkit andana siap melayangkan jotosan keras ke mukanya Tapi tiba-tiba sekali lelah ketua itu menyorokan sebilah pisau berkeluk ke perut si pemuda Bunga berteriak Andana masih sempat melihat serangan itu Kaki kirinya bergerak Sekali tendang saja pisau berbentuk aneh itu mencelat mental dan menancap di batang pohon kemboja Tumenggung Raja Langit berteriak kesakitan sambil pegangi lengan kanannya yang serasa hancur kena tendangan Lelaki tua ini cepat berdiri ketika dilihatnya andana mendatangi, siap menghajarnya kembali Tanpa pikir panjang lagi dia segera ambil langkah seribu Dua orang anak buahnya segera pula menghambur lari, meninggalkan empat kawan mereka yang pingsan berkaparan Wiro melangkah ke arah pohon kemboja Batang pohon yang ditancapi pisau berkeluk milik Tumenggung Raja Langit tadi tampak menghitam Warna hitam ini dalam waktu singkat menjalar ke seluruh cabang dan ranting Daun-daun pohon yang tadinya hijau juga tampak menghitam Lalu bunga-bunga kemboja yang kuning putih itu kelihatan layu berubah warna menjadi kelabu Racun jahat luar biasa Tak pernah aku melihat racun senjata sedasyar ini kata pendekar 212 Lalu dicabutnya pisau berkeluk dari batang pohon dan diperlihatkannya pada andana yang saat itu melangkah bersama bunga ke arahnya Andana memperhatikan senjata itu sejenak lalu berkata Aku menaruh syak asasangka Jangan-jangan Tumenggung keparat itu yang telah membunuh ayahku bisa jadi Cuma saja kita harus mendapatkan bukti-bukti Hati-hati terhadapnya sahabat Ancamannya akan mendatangkan pasukan dari batu sangkar tadi ku rasa tidak main-main Ku dengar di sana ada senjata panjang yang bisa meletus Aku tak tahu namanya, senapan, kata andana Beril ucap bunga Pendekar 212 tersenyum Kalian berdua seperti pinang di belah dua Yang seorang kuntum bunga indah dan harum di seluruh negeri Yang satunya hari mau singgalang Hari mau singgalang Kak, dari mana kau dapat julukan itu tanya bunga seraya berpaling pada andana Aku sendiri tidak tahu Itu pasti bisa-bisanya saja mengarang jawab andana Sewaktu dua remaja itu memandang ke samping Pendekar 212 tak ada lagi di tempat itu Dia sudah berada jauh di depan sana Melangkah cepat sambil sekali-sekali menoleh ke belakang dan melambai-lambaikan tangannya 12 hari memasuki senja kita andana sampai di depan rumah kayu yang terletak di kawasan kebon yang tak begitu terpelihara Dari celah-celah dinding papan menyeruak cahaya lampu minyak tanda penghuninya ada di dalam Kesemian yang hanya dibisingi suara jengkerik membuat andana merasa kurang enak Setiap gerakan yang dilakukannya penuh kewaspadaan Di satu tempat pemuda ini turun dari kudanya Dia melangkah cepat namun hati-hati menuju bagian depan rumah kayu Tak lama kemudian dia mulai mengetuk Pada ketukan keempat terdengar suara orang bertanya dari dalam Suara perempuan Siapa di luar seorang sahabat ingin bertemu dengan Udin Buik? Jawab andana Diam sesaat Lalu terdengar suara perempuan tadi bertanya Tamu baik-baik tentu mempunyai nama Harap memberitahu, nama saya, andana Katakan pada Udin Buik agar keluar menemui saya Tak ada jawaban dari dalam Malah tiba-tiba lampu minyak di dalam rumah dipadamkan orang Tak lama kemudian terdengar langkah-langkah kaki di lantai papan Telinga tajam andana tahu betul ada dua orang yang melangkah di dalam rumah Yang pertama bergerak ke arah belakang sedang yang kedua menuju pintu depan Benar saja, tak lama kemudian pintu depan terbuka Seorang perempuan gemuk yang mukanya berbeda tebal Alis dan gincu bercelemotan muncul di ambang pintu Ya saya sahabat Udin Buik Saya ingin bertemu dengannya Dia tentu ada di dalam, saya istrinya Suami saya sedang ke batu sangkar Mungkin besok baru pulang, andana tahu kalau si gemuk yang mengaku istri Udin Buik ini berdusa padanya Dusta bahwa lelaki itu tidak ada di rumah dan mungkin juga dusa dia adalah istrinya Maaf, saya tidak percaya pada Uni Boleh saya masuk memeriksa Uni sama dengan sebutan untuk perempuan yang lebih tua Saya seorang perempuan Seorang diri di rumah ini Hari malam pula Tamu tak saya kenal ingin masuk Tahu diri dan tahu adatlah sedikit Kata perempuan gemuk itu Tapi anehnya dia berkata begitu sambil tersenyum dan mengedipkan matuk kirinya Maafkan saya Kalau begitu biar besok siang saja saya kembali ke sini Tunggu, kata si gemuk setengah berbisik Hari sudah malam Udah ini tentu datang dari jauh Kalau suka masuklah sebentar Biar saya buatkan kopi manis Habis berkata begitu perempuan itu memandang ke kiri dan ke kanan Tak ada orang Jadi tak ada yang melihat kita Asal udah tidak lama-lama bereslah Katanya sambil tersenyum dan lagi-lagi mengedipkan matanya Udah sama dengan panggilan terhadap lelaki yang lebih tua Terima kasih Saya masih ada keperluan lain Jawab Andana lalu memutar tubuh dengan cepat Perempuan gemuk diambang pintu nampak kecewa Ditutupkannya pintu dengan kesal Di dalam gelap Andana bergerak cepat menuju bagian belakang rumah Di sini dia mengendap di balik serumpun belukar Dia tidak menunggu lama Dari balik sebuah sumur keluar satu sosok tubuh Melangkah cepat menuju pintu belakang rumah Orang ini bukan lain adalah Udin Burik Lelaki bermuka bopeng yang beberapa tahun lalu memberi kesaksian di hadapan Tentu menggung Rajo Langit bahwa dia melihat Andana membunuh Serkam Seorang pemuda sekampung di pagar alam setelah terjadi satu perkelahian Tentu saja Udin Burik tergagau kaget ketika Andana tiba-tiba muncul menghadang di depannya Wajahnya yang bopeng berubah sepucat kertas An, Andana, Andana cepat mencekal leher pakaian Udin Burik Perempuan gemuk di dalam rumah mengatakan kau pergi ke Batu Sangkar Baru besok pulang Rupanya kau kembali lebih cepat Andana mendorong Udin Burik hingga tersandar ke dinding belakang rumah Ah, apa maumu Andana ingat tiga tahun lalu Waktu kau muncul di hadapan pengadilan nagari di Pagar Uyung Di hadapan Tumenggung Rajo Langit kau memberi kesaksian bahwa kau menyaksikan aku membunuh Serkam Pemuda yang menurutmu sudah sejak lama punya silang sengketa dengan diriku Dengar, aku, aku, siapa yang menyuruhmu memberikan kesaksian palsu Siapa yang membayarmu Tumenggung Rajo Langit sendiri aku Aku memang melihatmu membunuh, plakak Andana tampar muka Udin Burik sekeras-kerasnya hingga sudut bibir orang ini pecah dan mengucurkan darah Jangan kira aku tidak tega meremukan kepalamu, bopeng Bicara yang benar senta Andana Seraya menjambak rambut Udin Burik dengan tangan kirinya kuat-kuat Tangan kanannya dikepalkan lalu dihantamkan ke dinding kayu di samping kepala Udin Burik Berak-ak Dinding yang terbuat dari kayu keras itu hancur berantakan Di dalam rumah terdengar pekek perempuan gemuk sedang Udin Burik sendiri menggigil sekujur tubuhnya Kedua matanya terbuka lebar tanda di Adilanda rasa takut yang amat sangat Andana meletakkan tinju kanannya di depan hidung lelaki bermuka bopeng itu Mau bicara atau ku hancurkan kepalamu saat ini juga mengancam Andana Udin Burik putus nyalinya Jangan, jangan pukul Ambo Saya akan bicara Saya disuruh orang Saya dipaksa Kalau tidak mau saya, Ambo sama dengan saya Katakan siapa orangnya bentak Andana Di, dia, Andana mendengar daun bergemerisik di belakangnya Menyusul ada suara berdesing Secepat kilap pemuda ini merunduk sambil membuang diri ke kiri Saat itu terdengar Udin Burik mengeluarkan suara seperti orang tercekik Ketika Andana memandang ke depan dilihatnya sebilah pisau menancap dalam gileher Udin Burik Gagang senjata ini berukir tengkorak manusia Kedua mati Udin Burik terbeliak besar Dia mengerang pendek lalu tubuhnya melosoh jatuh Terduduk sebentar akhirnya terguling roboh tanpa nyawa lagi Ketika mendengar suara semak belukar bergemerisik di belakangnya Serta merta Andana berbalik dan lepaskan pukulan inti api Sinar merah meneru menebar hawa panas Lidah api mengebubu Semak belukar di depan sana hancur berantakan Berubah bentuk menjadi puntungan-puntungan kayu yang terbakar Lapat-lapat terdengar suara orang mengeluh kesakitan Andana cepat mengejar Tapi terlambat Di kejauhan terdengar suara derap kaki kuda di pacu meninggalkan tempat itu Hem, siapapun orang yang kabur itu Pukulanku pasti sempat mencederai dirinya Kata Andana dalam hati Pemuda ini membalik cepat ketika dari arah rumah didengarnya suara jeritan perempuan Pemuda ini bergegas ke tempat Udin Burik tadi terkapar Di situ dilihatnya perempuan gemuk itu duduk terhantar dekat sosok mayat Udin Burik Begitu melihat Andana langsung saja dia berteriak Pembunuh Pembunuh bukan saya yang membunuh uni Kata Andana Dengan cepat dicabutnya pisau yang menancap di leher Udin Burik Darah menyembur Perempuan gemuk itu kembali menjerit keras lalu roboh pingsan Andana sendiri cepat-cepat kembali ke tempat dia meninggalkan kudanya 13 Datuk Gampo Alam duduk di anjungan rumah gadang menikmati kopi dan juadah ditemani oleh 2 dari 4 orang istrinya Ketika dia hendak meneguk kopinya kembali, telinganya mendengar suara di kejauhan Seng Datuk memang memiliki ilmu kepandayan tinggi hingga tidak seperti orang biasa Dia sanggup mendengar suara yang datang dari tempat jauh Pasti dia Tamu yang ditunggu sudah datang Kata Datuk Gampo Alam dengan senyum di kulun sambil mengusap-usap dagunya Kemenakanmu, putra Datuk Bandaro Sati sebentar lagi akan menginjakan kakinya di rumah gadang ini Seng Datuk geleng-gelengkan kepalanya Dia berpaling pada kedua istrinya Kalian berdua masuklah Suruh si Atun menyiapkan minuman dan juadah tambahan untuk keponakanku Andana, Zubaidah, istri tertua Datuk Gampo Alam dan Rukiah istri keempat yang paling muda sama-sama berdiri Di ruang dalam dua istri yang saling akur di antara empat istri Datuk Gampo Alam bicara perlahan-lahan Saya banyak mendengar cerita tentang kemenakan Datuk yang bernama Andana itu, kata Rukiah Seng istri paling muda Tapi saya belum pernah melihat orangnya Kata orang dia masih muda, gagah dan kekar potongan tubuhnya Biar saya mengintai sejenak, kalau sampai Datuk tahu perbuatanmu, mati kau dilecuknya, kata Zubaidah pula Datuk Gampo Alam bangkit dari duduknya Dia melangkah ke ruangan tengah dan tegak di belakang jendela Seekor kuda besar memasuki halaman rumah gadang dan berhenti di bawah tangga Penunggangnya seorang pemuda berikat kepala kain merah, berbaju merah dan celana hitam Tuhan Maha Besar Sampai juga akhirnya anak ini dengan selamat ke sini, kata Seng Datuk Lalu bergegas menuruni tangga rumah gadang Di depan tangga paman dan kemenakan ini saling berpandangan sejenak lalu sama-sama berangkulan erat Kedatanganmu memang sangat memakharapkan Banyak hal yang perlu kita bicarakan Paman liatkah sudah jauh lebih dewasa Tambah gagah Pasti banyak gadis yang akan jatuh hati padamu Datuk Gampo Alam tertawa bergelak Kemana saja kau menghilang selama ini, Andana nasib membuat saya terdampar di negeri Asahan Jawab Andana Negeri Asahan Ah, itu negeri indah bertanah subur Tunggu Kalau kau tidak salah di situ ada seorang saleh berkepandaian tinggi bernama Datuk Alis Merah Betul paman Saya beruntung diambil jadi muridnya Jawab Andana polos Sepasang matu Datuk Gampo Alam membesar Kalau benar dia telah berguru dengan orang sakti itu Pasti dia sudah menguasai ilmu pukulan inti api yang hebat itu Membatin Datuk Gampo Alam Lalu dia menepuk-nepuk bahu Andana dan mengajak kemenakannya ini naik ke atas rumah gadang Di atas rumah gadang mamat dan kemenakan ini duduk berhadap-hadapan Datuk Gampo Alam berteriak memanggil pembantu Atun Tamu sudah datang Mana minuman kening Datuk Gampo Alam berkerut ketika yang keluar membawa baki berisi kopi dan juadah Bukannya Atun perawan tua pembantu di rumah gadang Melainkan Rukiah, istrinya paling muda dan paling cantik Mana si Atun senta Datuk Gampo Alam Rukiah meletakkan baki di lantai Sekilas dia mengerling pada Andana baru menjawab pertanyaan suaminya Atun sedang ke air Datuk Datuk Gampo Alam menyentakan lehernya dua kali Seharusnya Zubaidah yang membawakan kopi dan juadah ini Mengapa harus kau? Mana perempuan itu nada suara Seng Datuk jelas menunjukkan rasa cemburu Saya atau Kak Zubaidah sama saja Datuk Saya hanya tak mau membuat tamu kita ini menunggu terlalu lama Nanti Datuk marah pula pada saya Ah, kau memang pandai bicara kata Datuk Gampo Alam Lekas masuk ke dalam Seng Datuk mempersilahkan kemenakannya mencicipi hidangan Setelah Andana meneguk kopinya Seng Datuk berkata Tadi itu Rukiah Istriku paling muda Jadi ibumu juga Dalam hati Andana berkata Bagaimana aku akan memanggil ibu padanya Usianya saja pasti beberapa tahun lebih muda dariku Mama mendengar kalau Kak sudah berada di pagar alam ini kemarin Lalu di mana saja kau menginap malam tadi Andana bertanya Datuk Gampo Alam Mama betul Saya memang datang kemarin Maafkan kalau saya tidak segera menemui paman Saya bermalam di Surau Di Surau Ujar Datuk Gampo Alam Lalu dia tertawa panjang Andana, rumah dadang ini adalah rumah warisan nenek moyang kita Warisan ayahmu, jadi rumahmu juga Selayaknya kau menginap di rumah ini Bukankah di sini kau dilahirkan dan dibesarkan? Aku hanya menjadi penghuni sementara atas persetujuan ayahmu Karena sejak ibumu meninggal dia lebih suka mengelana ke berbagai negeri Andana tak menjawab Pemuda ini menundukkan kepala Ada apa Andana tanya Datuk Gampo Alam Ayah sudah tak ada lagi paman Dua bola matu Datuk Gampo Alam membesar Dia tampak sangat terkejut mendengar kata-kata kemenakannya itu Manusia satu ini sungguh pintar berpura-pura Apakah tamu Andana ayah saya Datuk Bandaro Sati mati dibunuh orang secara gelap? Dalam keadaan sekarat tubuhnya ditemukan seseorang di tepinya Rais Yanok Andana lalu menceritakan apa yang telah terjadi dengan diri ayahnya Pembunuh Jahanam Setan Datuk Gampo Alam menyentakan lehernya dua kali Siapa yang dekat membunuh kakakku begitu keji? Setahuku ayahmu tak pernah punya musuh Saya curiga pada tumenggung Rajo Langit Hati-hati kalau bicara Andana Apa alasanmu curiga pada tumenggung itu saya tahu Dia yang mengatur rencana memfitnah saya hingga dijebloskan dalam penjara Saya tak tahu apa yang ditujunya Kalau kau bisa mendapatkan bukti-bukti perbuatan busuknya Aku akan membantumu membuat perhitungan dengan tumenggung itu Tapi ingat kita harus hati-hati Tumenggung Rajo Langit bukan orang berilmu Tapi dia punya kekuasaan dan sanggup menghimpun kekuatan besar untuk mencelakaimu Sekali lagi kau sampai tertangkap olehnya tak berakal ampun Andana Ingat itu baik-baik Terima kasih Mama Kata Andana pula Datuk Gampo Alam mengangguk Ayahmu seperti orang yang sudah punya firasat Kali terakhir dia bertemu dengan paman Dia menyerahkan sebuah surat wasiat Surat wasiat ulang Andana Surat wasiat apa paman sudah Nanti saja kita bicarakan hal itu Kau tahu Aku sudah menyuruh orang di belakang untuk memotong lima ekor ayam sekaligus Kita makan besar siang ini Selain itu kamar tidurmu juga sudah disiapkan Lantainya diberi permadani dari Turki Tempat tidurnya besar Bantal dan gulinya empuk Tilamnya ditaburi bunga melati hingga kamar tidur itu selalu harum siang dan malam Ayo, aku ingin perlihatkan kamar tidur itu padamu Sebenarnya Andana segan mengikuti pamannya itu Tapi seng paman seperti memaksa Akhirnya pemuda ini berdiri juga dan melangkah mengikuti Datuk Gampo Alam menuju sebuah kamar di ujung kiri yang pintunya tertutup Perlahan-lahan Datuk Gampo Alam mendorong daun pintu Kamar di balik pintu itu tampak agak gelap karena tak satu jendela pun yang terbuka Datuk Gampo Alam melangkah masuk sambil memberi isyarat pada Andana agar mengikutinya Andana memandang sekeliling kamar Semua serba bersih Ini dulu memang kamar tidurnya Namun sekarang keadaannya jauh berbeda Di lantai ada permadani tebal Ini kamarmu Kau harus tidur di sini malam ini Kata Datuk Gampo Alam Saya sudah dewasa paman Tidak pantas lagi tidur di rumah gadang Biar saja saya tidur di surau Datuk Gampo Alam tertawa lebar Adat kita orang Minang memang harus dijunjung Tapi kalau hanya untuk semalam dua apa salahnya Itu tandanya kau cinta pada rumah gadang tempat kau dilahirkan dan dibesarkan Andana tak menjawab Agak gelap kamar ini Andana, tolong kau bukakan jendela-jendela di samping kanan itu Agar udara segar bisa masuk dan cahaya matahari dapat menerangi Andana melangkah ke deretan jendela di samping kanan kamar Ada tiga buah jendela besar di situ Dua langkah lagi akan sampai di jendela Andana merasakan ada getaran aneh pada lantai di bawah permadani yang dipijaknya Meskipun hatinya mendadak tidak enak Namun pemuda ini meneruskan langkahnya juga Dia membuka jendela sebelah tengah Begitu daun jendela terbuka tiba-tiba ada suara seperti benda ditarik Menyusul suara berdesing dari arah belakang Andana Awas pisau terbang teriak datuk gampol alam Tanpa diberi ingat pun Andana sudah mengetahui adanya bahaya mengancam Secepat kilat dia melompati jendela dan terjun ke halaman bawah pada ketinggian hampir dua tombak Sebilah pisau yang panjangnya sekitar dua jengkel menancap di kayu sanding jendela Untuk beberapa saat lamanya dari bawah sana Andana memperhatikan gagang pisau yang bergetar Wajah pemuda ini tampak berubah tegang Otaknya bekerja Pisau terbang itu melesat sesaat setelah dia menginjak bagian lantai dekat jendela kamar Ada orang memasang peralatan rahasia hendak membunuhku Kata Andana dalam hati Tapi siapa? Pamanku sendiri datuk gampol alam bergegas menuruni tangga Kau tak apa-apa Andana saya tak kurang suatu apa-apa man Ada orang hendak membunuh saya secara pengecut Saya yakin jika saya memeriksa lantai di bawah sana Saya akan menemukan peralatan itu Wajah datuk gampol alam tampak mengelam Ada musuh gelap di rumah gadang ini Kemenanganku sendiri hendak dibunuh bulat-bulat di hadapanku Setan Datuk gampol alam menyentakan lehernya sampai empat kali Lalu dia melangkah cepat ke kolong rumah gadang Tepat di lantai kamar dia memeriksa Kurang ajar Memang ada peralatan jahannam disusupkan orang di sini Teriak seng datuk marah Lalu tangannya merenggutkan beberapa potong kayu dan tali serta kawat Kemarilah Kau lihat sendiri benda-benda keparat ini teriak datuk gampol alam Tapi seng kemenakan sudah melompat ke atas kodanya Datuk gampol alam cepat mengejar Andana aku bersumpah akan mencari siapa yang memasang peralatan rahasia ini Aku akan bersihkan seluruh rumah gadang ini Dengar Andana, kalau malam ini kau tak mau menginap di sini Tapi hari Rabu tiga hari lagi kau harus bermalam di sini Esok paginya hari Kamis aku sudah merencanakan untuk melakukan pesta besar menyambut kedatanganmu Apa perlu hal itu diadakan mamak? Tanya Andana Perlu, perlu sekali Pertama karena aku bahagia kau kembali ke pagar alam ini Kedua aku ingin menunjukkan pada tumenggung di pagar ruyung bahwa kau adalah kemenakanku Tidak satu orang pun yang layak mengganggumu Termasuk dia Andana tak berkata apa-apa Disentakannya tali kekang kudanya hendak meninggalkan tempat itu Tunggu dulu Andana, kata datuk gampol alam sambil memegang tali kekang kuda Ada satu hal yang hendak aku tanyakan Setahuku ayahmu memiliki sebilah keris sakti bertuah Tuanku ameh nan sabatang Sewaktu mayatnya dibawa pemuda yang sekarang menjadi sahabatmu itu Apakah senjata itu ada pada sosok ayahmu Andana menggeleng? Keris itu lenyap, pasti pemuda Jawa itu yang mengambilnya tidak Saya dan Uning Ramalah telah menyelidiki Keris itu tak ada pada sahabat saya Wiro Kata Andana pula tanpa menceritakan bahwa senjata tersebut sekarang berada padanya Muncul secara aneh di tempat gurunya di Asahan Kakakku Uning Ramalah, apakah dia ada memesankan sesuatu padamu? Tanya datuk gampol alam lagi Misalnya mengenai urusan rumah gadang ini tidak ada pesan apa-apa Seingat saya dia sudah tidak mau mencampuri urusan dunia lagi Termasuk rumah gadang ini walau sebagai anak perempuan dia mempunyai hak yang terbesar Datuk gampol alam usap-usap dagunya Dia tidak berusaha menahan lagi ketika Andana bergerak meninggalkan tempat itu Sesaat setelah Andana pergi Datuk gampol alam menyentakan leharnya Kaki kanannya dibantingkan ke tanah Tinjunya dikepalkan Jahanam Mengapa bisa gagal? Setan betul Tapi tunggu saja Masih ada seribu kel untuk menyingkirkan anak itu Empat belas pintu depan terdengar deketuk orang Mamak Rabiah dan Bunga sesaat saling berpandangan Siapa bertanya Mamak Rabiah? Ambo Etek Rabiah Terdengar jawaban orang laki-laki Etek sama dengan panggilan untuk perempuan yang jauh lebih tua Ambo siapa Ambo Palindih? Bunga memandang pada Mak Rabiah Pembantu Datuk Gampo Alam Kata Mak Rabiah Perlu apa dia datang kemari perempuan ini Melangkah ke pintu dan membukanya Di ambang pintu orang bernama Palindih Membuka destar hitamnya lalu membungkuk memberi hormat Sudah lama kau tidak kelihatan Palindih Sudah jadi orang besar rawak sekarang ya Masuklah Palindih masuk ke dalam seraya melirik pada bunga Mujur sekali saya hari ini Kalian berdua ada di rumah Ceritakan maksud kujunganmu ini Palindih Kata Mamak Rabiah Kalau pembantu Datuk Gampo Alam datang Pasti ada Barito Gadang yang membawa keberuntungan Palindih tertawa mengekeh Keberuntungan bagimu belum tentu Keberuntungan bagi kami Kata Mamak Rabiah pula Lagi siapa orangnya di pagar alam ini Yang tidak tahu kalau Datuk itu sangat kikirnya Ah jangan begitu Datuk memang kikir pada orang-orang yang malas Tidak pada orang-orang seperti kita ini Palindih melirik pada bunga Setelah membasahi bibirnya dia melanjutkan kata-katanya Begini Etek Rabiah Etek dan bunga tentu sudah mendengar kabar bahwa Andana kemenakan kontan Datuk Gampo Alam telah pulang dari rantau Kegembiraan Datuk bukan alang kepalang Dia berniat menyelenggarakan pesta besar Untuk menyambut kepulangan si anak hilang itu Saya dipercayai untuk mengatur dan menyusun acara Lima kambing dan sokor sapi rebah Belum terhitung ayam dan itik Beberapa juru masak terkenal Sengaja didatangkan dari batu sangkar Wah, tentu besar sekali Pukulanmu sekali ini Palindih Kata mamak rabiah Sementara bunga tetap berdiam diri Urusan macam begini memang Palindih ahlinya Kata Palindih sambil tertawa lebar Kita tak boleh mengecewakan Datuk Di samping itu saya rasa sudah lama pagar alam Tidak disemarak oleh keramaian Karenanya sengaja saya merencanakan pertunjukan yang bagus-bagus Tari piring di atas kaca Dibus Lalu yang paling meriah tentunya Tari gelombang-tari persembahan Nah, untuk tari gelombang itu Siapa lagi pembawa sirihnya yang dapat dan pantas ditampilkan Kalau bukan anak mamak yang cantik jelita ini Mengapa musti saya tanya bunga untuk pertama kalinya bersuara Palindih tertawa Katakanlah, apa ada gadis lain yang lebih cantik dari anak mamak ini di pagar alam? Pagaruyung bahkan batu sangkar sekalipun putus tembus oleh kecantikannya Palindih Apakah Datuk Gampo Alam sendiri yang menyuruh kau memilih bunga ketawilah etek rabiah? Sudah sejak lama Datuk tidak banyak tahu tentang keadaan negeri ini Apalagi sejak dia menikahi Rukiah, istri keempatnya yang patut jadi anak bahkan cucunya Tapi kecantikan Rukiah tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan adik saya ini Bukan Mak, bukan Datuk yang memilih bunga Tapi saya Palindih yang cerdik ini yang tahu dan pandai memilih mamak rabiah dan bunga Untuk beberapa saat lamanya saling pandang tak berkata apa-apa Hai, Palindih tak punya waktu lama Orang penting seperti saya ini banyak urusannya Bagaimana jawaban mamak rabiah laigakmu Palindih, hebat sekali Kau tanyakan sendirilah pada anak ini, Palindih berpaling pada bunga Gadis itu justru menunduk Namun sesaat kemudian terdengar dia berkata Terserah pada mamak rabiah Baik kata mamak baik pula bagi saya Mamak rabiah menatap paras bunga sesaat Dia melihat bayangan keinginan pada wajah gadis itu untuk memenuhi permintaan Datuk Gampo Alam Namun sekilas perempuan ini juga melihat adanya rasa kekhawatiran mamak rabiah merenung sejenak Kemudian dia berpaling pada Palindih Baiklah, kami menerima permintaan itu Palindih berseru gembira dan melompat-lompat Palindih, jangan melompat-lompat lantai rumahku sudah lapuk Bisa roboh rumah ini nanti saya gembira etek Benar-benar gembira, tapi ada satu hal yang harus kau ketahui Palindih Eh, apa itu etek? Soal hadiah? Jangan khawatir bukan Bukan soal itu Kami tidak mengharap hadiah apalagi meminta bayaran Kami hanya ingin kau tahu bahwa kami menerima permintaan itu bukan memandang muka Datuk Gampo Alam Apalagi mukamu yang buruk ini Palindih mengusap-usap mukanya yang memang beruntusan lalu tertawa perlahan Lalu apa alasan etek dan bunga menerimanya? Saya jadi bingung, semata metu karena memandang pemuda bernasib malang bernama Andana itu Yang menurut seorang sahabatnya mempunyai julukan Harimau Singgalang Harimau Singgalang? Baru sekali ini saya dengar hal itu Tapi sudahlah Yang penting saya sudah tahu anak mamak mau jadi pembawa sirih dalam tari gelombang nanti Saya minta diri sekarang dengan sikap lucu Palindih membungkuk di hadapan kedua perempuan itu Lalu dia melangkah mundur Sampai di pintu langsung melompat Tapi kakinya terpeleset Akibatnya dia jatuh terduduk dan terbanting punggung di tanah yang agak becek Bunga dan mamak rabiah tertawa gelap-gelap Setengah merintih Palindih mencoba bangkit dan melangkah pergi terbungkuk-bungkuk sambil memegangi celananya 15 kesunyian malam dirobek oleh suara derap kaki dua ekor kuda yang berlari cepat beriringan menuju ke timur Dua pemuda yang menunggangi binatang itu tak bisa memacu lebih cepat karena jalan yang ditempuh hanya merupakan jalan setapak Kiri kanan jalan ditumbuhi semak tak melukar lebat dan ngelapnya malam bukan kepalang Tiba-tiba jauh di ujung jalan terdengar suara tiupan saluang yang sesekali ditimpali suara nyanyian Andana memperlambat lari kudanya Dia berpaling ke belakang pada pendekar 212 Wiro Sableng Tak lama kemudian dalam gelapnya malam Andana dan Wiro menyaksikan satu pemandangan aneh Saluang sama dengan sejenis suling berukuran besar Di tengah jalan setapak yang hendak mereka lewati tampak seorang kakek duduk menjelepok di tanah Asyik meniup saluang Orang tua Mi mengenakan dasar dan pakaian serba putih Orang aneh, kata Andana berbisik pada Wiro Yang diajak bicara anggukan kepala sambil memandang tak berkesip pada orang tua yang duduk di tengah jalan itu Dia tak dapat jelas melihat wajah si orang tua Selain gelap orang tua ini selalu menundukkan kepala Orang tua hentikan tiupan saluangnya lalu terdengar dia menyanyi Orang kurai pergi berlayar mengarung ombak ke tanah Jawa Jangan percaya manusia ular mulut manis mengandung bisa Kalau tua menanam melurgali tanah tancap akarnya orang pandai Kalau tidur mata nyalang telinga terbuka nyanyiannya enak juga, kata Wiro Coba kau tanyakan mengapa malam-malam begini diandongkrong di sini Bernyanyi dan meniup suling Sepertinya dia sengaja menghadang jalan kita Bertanyalah dengan sopan Dia bisa saja seorang musuh, bisa pula seorang sahabat Andana turun dari kudanya lalu bertanya Orang tua di tengah jalan Maafkan kami berdua Kami hendak lewat Mohon diberi jalan Suara nyanyianmu bagus Kami ingin mendengar lebih lama Tapi kami ada urusan di tempat lain Kalau boleh bertanya mengapa kau justru menyanyi di tengah jalan Dan malam-malam seperti ini Orang yang ditegur menyahut tidak Angkat kepala pun tidak Malah dia enak saja meniup saluangnya lalu kembali menyanyi Keris emas keris pusaka bertuah senjata ampuh Sakti mandraguna kalau mau selamat hidup di dunia Pasang meta Pasang telinga pintu hati Harap dibuka andana Jadi terkesiap mendengar bunyi pantun Dalam nyanyian orang tua itu Yang menyebut-nyebut keris emas Keris pusaka bertuah Bagaimanakah tidak karena saat itu Dia membekal keris tuanku Amenan Sabatang Senjata warisan ayahnya yang didapatnya Secara gaib di asahan tempoh hari Apakah orang tua ini tahu perihal keris emas Yang kubawa tanya andana dalam hati Lalu untuk kedua kalinya pemuda ini meminta jalan Orang tua itu turunkan tangannya yang memegang saluang Mulutnya terdengar berucap Telinga tua ini sudah tuli hingga tak mendengar orang meminta jalan Dengan ujung saluangnya dia lalu membuat guratan di tanah Menggaris tanah dari tepi kiri sampai ke tepi kanan Dua anak muda Kalian minta jalan Silahkan lewat Lalu orang tua itu menggeser duduknya ke tepi jalan Terima kasih Kata andana Dituntunya kudanya lalu dia melangkah Tetapi begitu kaki kanannya hendak melewati guratan di tanah Tiba-tiba terdengar letusan keras Dari garis di tanah meletup keluar sambaran api dan kapulan asap Andana terkejut lalu cepat-cepat menarik kakinya Sementara kuda yang dituntunya mengangkat kedua kaki depannya ke atas dan meringki keras Kuda yang ditunggangi Wiro juga ikut meringki Pemuda ini cepat melompat turun menjaga segala kemungkinan Orang tua yang duduk di tengah jalan tertawa mengekeh Andana yang menjadi jengkel berpaling pada Wiro seolah ingin minta pendapat apa yang harus dilakukannya Murid yang Sinto gendeng maju mendekat lalu berucap Orang tua, kami kagum dengan kepandayanmu menggurat tanah yang bisa mengeluarkan letusan, api dan asap Tapi kami lebih kagum lagi dan sangat berterima kasih kalau kau mau memberi jalan agar aku dan kawanku ini bisa lewat Kami tidak bermaksud mengganggumu, apalagi berlaku kurang ajar, walalah Kalian minta jalan Sudah ku persilahkan Soal letusan, api dan asap tak ada sangkut pautnya dengan diriku Mau lewat, lewat saja Wiro jadi kesal juga mendengar kata-kata orang tua itu Dipegangnya tali kekang kudanya lalu dia menggerakkan kaki kanan melangkai guratan di tanah Kaki kanannya lewat Aman Tak ada letusan, tak ada semburan api dan asap Wiro berpaling pada andana Aman, katanya sambil senyum-senyum Tapi ketika kaki kirinya menyusul melangkah tiba-tiba terdengar suara letusan keras Api dan asap kembali menyembur Pendekar 212 terlempar ke atas Selangkangannya terasa panas Ketika dia memperhatikan pendekar ini berseru kaget Selangkangan celananya robek dan hangus besar hingga auratnya tersingkap lebar Cepat-cepat Wiro pergunakan kedua tangannya untuk menutupi diri Dari mulutnya tak tertahankan lagi caci maki Andana, orang tua tak dikenal ini punya maksud yang tak beraik pada kita Tapi ucapannya itu terhenti karena dilihatnya andana setengah mati menahan tawa Wiro jadi menggerendeng panjang pendek Orang tua tindakan bersungguh keterlaluan Bagaimana aku akan melanjutkan perjalanan dalam keadaan seperti ini Sebagai jawaban orang tua itu tiup saluangnya keras-keras Hingga Wiro dan andana terpaksa menutup telinga masing-masing dengan kedua tangan Karena suara saluang itu seolah hendak merobek gendang-gendang telinga mereka Setelah tertawa panjang orang tua itu kembali bernyanyi Lancar jalan karena ditempuh lancar kaji karena diulang Bagaimana tahu tingginya ilmu kalau tidak turun ke gelanggang Ah, orang tua ini hendak menguji kita rupanya Kata andana pada Wiro Ku rasa begitu, jawab pendekar 212 Kalau begitu kau mintalah sedikit pelajaran padanya mengapa aku Kau saja jawab Wiro Pendekar 212 garuk-garuk kepala lalu dia berpaling pada orang tua itu dan berkata Ilmu ku cuma tinggi sejengkau dalam secupak Mana saya berani menyombongkan diri di hadapanmu Tapi karena saya dan kawan ini perlu cepat-cepat ke pagar alam Maka saya tak berani berlaku tidak sopan selain meminta petunjuk darimu Ah, ternyata orang Jawa pandai juga berbasa-basi seperti orang minang Tiba-tiba orang tua berdestar putih itu menyehuti Sialan Jadi dia tahu kalau aku datang dari Jawa Maki Wiro Wiro tidak menunggu lebih lama Dia kerahkan tenaga dalam lalu meniup ke tanah Guratan di tanah serta merta lenyap Pada saat itu tiba tiga saluang yang tadi dipegang si orang tua melayang ke atas Mengempelang ke arah kepala Wiro Pendekar ini terpaksa selamatkan kepala dengan jalan menghindar Karena kalau dia pergunakan kedua tangannya berarti dia tak dapat lagi melindungi auratnya Lama-lama Wiro mengalami kesulitan juga karena serangan saluang itu semakin cepat dan bertubi-tubi Akhirnya terpaksa dia pergunakan kedua tangan untuk menangkis dan balas memukul Aneh Setiap dia berhasil menangkis atau memukul saluang yang menyerangnya itu Dia bukan merasa membentur sebuah benda keras Melainkan seperti mengelus sebuah benda yang terbuat dari kapas lembut Padahal dia sudah memperhitungkan sekali hantam saja saluang yang terbuat dari bambu itu pasti akan hancur berantakan Penasaran tak dapat memukul hancur saluang itu Wiro akhirnya pergunakan kedua tangannya menangkap benda itu Begitu kedua tangannya memegang saluang tiba-tiba secara aneh suling yang terbuat dari bambu itu berubah menjadi sepotong besi panas membara Hampir Wiro berteriak kesakitan Namun otaknya cepat bekerja Ilmu seperti itu hanyalah ilmu tipuan belaka jika seseorang bisa mempercayainya Dia kerahkan tenaga dalam lalu berteriak Asal bambu kembali kepada bambu terdengar letusan kecil Saluang bambu yang tadi tampak membara kembali berubah ke bentuknya semula Begitu saluang kembali ke bentuk aslinya, pendekar 212 segera meniutnya sambil mengerahkan tenaga dalam penuh Dua ekor kuda meringkik keras Andana melompat jauh sambil menekap kedua telinganya Orang tua yang duduk menjelepok di tanah berseru tegang sambil menutupkan kedua tangannya ke telinga kiri kanan dia coba kerahkan tenaga dalam Wiro meniut sekali lagi Tubuh orang tua itu melesat ke atas, jungkir balik di udara Ketika turun tau-tau dia melayang dan hinggap di atas serumpun semak belukar sambil tertawa mengekeh Di tangannya ada sebatang saluang Ketika Wiro memperhatikan kedua tangannya astaga Dia tidak memegang apa-apa lagi Gila! Bagaimana dan kapan dia merampas seling bambu itu dari tanganku? Aku sama sekali tidak merasa apa-apa kata Wiro terheran-heran dalam hati Orang tua Ilmumu tinggi Aku merasa malu untuk melanjutkan main-main ini Aku juga tak punya kepandayan apa-apa Kata Andana Sekarang kau mau berbaik hati membiarkan kami pergi Orang tua Kami tengah dalam perjalanan ke sebuah tempat yang kabarnya dihuni oleh peri-peri cantik Jika sapu tangan ini disapukan ke bagian tubuh mereka Mereka akan tunduk dan mau menjadi istri kita Di samping itu segala ilmu kepandayan mereka yang aneh-aneh akan diberikan pada kita Si orang tua tertawa mengekeh Tak dapat ku dengar ada tempat yang seperti kau katakan itu Kalau kau tak percaya silahkan ikut kami berdua Saat ini biar ku tunjukkan saja sapu tangan itu padamu Lalu dari saku celanannya yang robek Wiro mengeluarkan sehelai sapu tangan Dia melangkah mendekati orang tua di atas semak Belukar itu dan memperlihatkan sapu tangan yang dipegangnya Uh! Hanya sehelai sapu tangan butut Apa hebatnya ujar si orang tua? Butut ya memang butut Tapi coba lihat dulu ini Kata Wiro puya sambil mengangsurkan sapu tangan itu lebih dekat Tiba-tiba dua jari tangannya meluncur cepat ke arah dada si orang tua Saat itu juga orang tua itu tak dapat lagi bergerak Sekujur tubuhnya telah kaku ditotok pendekar 212 Sadar kalau dirinya sudah kena ditipu orang kini hanya carut makinya saja yang terdengar memenuhi malam buta Wiro sableng tertawa bergelak Orang tua, aku terpaksa melakukan hal ini katanya Lalu orang tua itu diturunkannya ke tanah Kurang ajar Apa yang kau lakukan ini teriaksi orang tua ketika Wiro dengan paksa melepaskan celana putih yang dipakainya Tenang saja, sahut Wiro senaknya Aku mana mungkin bisa kemana-mana dengan celana robek melompong begini Aku pinjam dulu celanamu Kini orang tua itu terbujur di tanah dalam keadaan setengah pugil Wiro cepat mengenakan celana putih milik orang tua itu Ah, pinggangnya pas tapi kakinya agak kependekan Tak apa daripada telanjang kata Wiro Dia melambaikan tangan pada si orang tua Selamat tinggal sobatku Kalau ketemu lagi pasti celanamu akan ku kembalikan Wiro melompat ke atas kudanya Andana melakukan hal yang sama Kedua pemuda ini lalu menghambur meninggalkan tempat itu Pendekar 212 Kau rasakan nanti pembalasanku teriaksi orang tua Di atas kudawiro jadi tersentak kaget Dia menyebut aku pendekar 212 Tidak satu orang pun di pulau Andalas ini tahu siapa diriku, apalagi gelarku Aneh, jangan-jangan dia seorang yang ku kenal Memikir sampai ke situ Wiro putar kudanya Hai, kau mau kemana Wiro tanya Andana Kau tunggu sebentar di sini Saya segera kembali sahut Wiro lalu membeda kudanya ke tempat tadi Dia meninggalkan orang tua itu di pinggir jalan dalam keadaan setengah telanjang Tetapi sampai di tempat itu, si orang tua tak ada lagi di situ Orang tua aneh Siapa dia sebenarnya tanya Wiro dalam hati sambil garuk-garuk kepala 16 malam itu sulit bagi Andana untuk memicinkan mata Wiro sahabatnya itu tak mau bermalam di rumah gadang Kalau dia ada di situ paling tidak waktunya bisa dihabiskan dengan bercakap-cakap bertukar pengalaman Ingatannya sesaat kembali pada pertemuannya dengan orang tua aneh yang ditelanjangi Wiro Dia tak dapat menyalahkan sahabatnya itu Karena tak mungkin bagi Wiro melanjutkan perjalanan dalam keadaan setengah telanjang Dia tak dapat membayangkan keadaan si orang tua sendiri yang ditinggalkan kemudian lenyap dalam keadaan bertelanjang seperti itu Kemudian ingatan pemuda ini sampai pada Halidah, gadis anak gurunya, Datuk Alis Merah di Asahan Bayangan wajah Halidah pupus dengan kemunculan bayangan wajah bunga Dia seperti coba membanding-bandingkan Halidah dengan bunga Sukar baginya untuk mencari kelebihan masing-masing Seolah-olah dua gadis itu seperti sepasang rembulan yang sama indahnya atau sepasang berlian yang sama bercahaya Dari bawah bantalan dana mengeluarkan dua buah benda Yang pertama adalah keris tuanku ameh nansabatang yang terbuat dari emas Dielus-elusnya senjata itu Hal ini membuat hatinya tenteram Terbayang kembali olehnya kejadian di dekat air terjun di asahan itu Ketika ayahnya secara aneh muncul memperlihatkan diri Padahal jelas Seng Ayah telah tewas beberapa saat sebelumnya Benda kedua adalah sebilah pisau tanpa sarung yang gagangnya ada ukiran tengkorak manusia Sesaat ditimang-timangnya pisau itu Senjata inilah yang telah menghabisinya Wahudin Burik Satu-satunya orang yang sampai saat itu mengetahui siapa orang yang telah memfitnahnya Hingga dia dijebloskan dalam penjara Pisau dan keris kemudian dimasukkannya kembali ke bawah bantal Andana mengeluarkan sehelai selendang putih Selendang pemberian halidah ketika dia hendak meninggalkan asahan Diletakkannya selendang itu di dada Diciumnya beberapa kali Dia menelentang dan coba memejamkan mata Entah timbul firasat apa andana kemudian mengambil keris tuanku ameh Nansa batang dari bawah bantal lalu menyisipkannya di balik pinggang celana di atas perutnya Sebelum tertidur pemuda ini masih sempat memikirkan apa sebabnya Pamannya Datuk Gampo Alam sengaja mengadakan pesta besar besok sebagai penyambutan kembalinya dirinya Dia merasa hal itu tak perlu diada-adakan Perlahan-lahan pemuda ini akhirnya tertidur juga Di luar rumah gadang udara malam terasa dingin Suasana sunyi senyap sesekali diusik oleh suara hembusan angin serta gemerisik daun-daun pekohonan Rumah gadang tampak berdiri kokoh dalam kegelapan malam Satu-satunya cahaya terang adalah cahaya yang datang dari lampu minyak yang terletak di bagian pertengahan rumah Sekali lagi angin bertiup agak keras Pada saat itu dari arah selatan berkelebat cepat dua sosok orang berpakaian hitam Salah seorang dari mereka membawa kurungan kawat Dengan cepat-cepat mereka mendekati rumah gadang Lalu dengan gerakan-gerakan luar biasa mereka naik ke sebuah pohon besar Yang salah satu cabangnya menjuntai di atas gonjong terendah atap rumah gadang Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun kedua orang itu berjalan di atas cabang pohon tadi Lalu turun ke gonjong rumah gadang Di salah satu bagian atap orang di sebelah depan berhenti sesaat Berpaling pada kawannya lalu menunjuk pada atap yang dipijaknya Kawannya yang membawa kurungan kawat mengangguk Kurungan kawat itu ternyata berisi seekor ular hijau dari jenis yang sangat berbisa dengan panjang hampir tujuh kaki Ekor binatang ini diikat dengan seutas tali sepanjang sepuluh kaki Dengan hati-hati kurungan diletakkan di atas atap rumah gadang yang terbuat dari ijuk Lalu orang di sebelah depan mengeluarkan sebilah pisau yang sangat tajam Dengan cekatan dan tanpa suara dia mulai merobek ijuk atap, membuat sebuah lubang Cukup Coba kau intai dulu, kata orang yang membawa kurungan ular Kawannya menyebarkan ijuk atap yang sudah terpotong dan membentuk sebuah lubang sebesar lingkaran paha Dia mengintai ke bawah Dari lubang itu dia dapat melihat tempat tidur serta sosok tubuh andana yang tengah terbaring miring dalam keadaan pulas Tepat benar di atas tempat tidurnya, bisik lelaki yang membuat lubang di atap Coba ku lihat kata kawannya yang membawa ular Dia mengintip dan tampak puas Kita bisa segera mulai, lalu dia menggeser kurungan kawat ke atas lubang Dia memberi isyarat agar temannya memegang ujung tali pengikat ekor ular berbisa itu Lalu dengan hati-hati dia menggeser alas kurungan kawat Dengan sepotong lidi ular di dalam kurungan ditusuk-tusuknya Binatang ini membuka mulut dan mendesis marah Karena ditusuk terus-menerus ular ini jadi bergerak, berusaha mencari jalan keluar Satu-satunya jalan keluar di ala lewat alas kurungan yang telah terbuka terus ke dalam lubang di atap rumah Setelah meliuk-liukan badannya beberapa kali binatang ini akhirnya meloloskan diri ke dalam lubang Meluncur turun ke bawah Namun gerakannya tak bisa semaunya karena ikatan tali yang kukuh pada ekornya mengendalikan dirinya Sedikit demi sedikit orang di atas atap mengulur tali yang dipegangnya hingga ular hijau itu meluncur turun semakin jauh ke bawah Binatang ini membuka mulutnya lebar-lebar begitu mencium bau tubuh manusia di bawahnya Taring dan deretan gigi-giginya kelihatan mengerikan Lidah dan mulutnya yang penuh bisa bergerak-gerak siap mematuk Ketika binatang itu hendak mematuk leher Andana dari ketinggian dua jengkal, kedua mata pemuda ini terbuka Sesaat dia mengira bermimpi melihat kepala ular dekat sekali di depannya Ketika dia mendengar suara mendesis secepat kilat Andana menggulingkan diri ke samping Patukan ular datang Tapi hanya mengenai bantal Ular berbisa ini meliukan badannya Kepalanya mengejar ke arahan Andana Saat itu pula satu sinar kuning berkelebat dalam kamar Keraas Kepala ular berbisa itu terpisah dari badannya Kepala yang putus tercampak di atas tempat tidur Sedang tubuhnya yang menggelantung bergelung-gelung kian kemari Meneteskan darah dengan deras Andana berlutut pucat di atas permadani Dalam hatinya dia mengucap Terima kasih Tuhan Untuk kesekian kalinya kau masih melindungi hambamu ini Dua orang di atas atap tahu kalau rencana keji mereka hendak membunuh Andana dengan ular berbisa itu gagal Yang Sabtu segera melepaskan ujung tali yang dipegangnya Akibatnya tubuh ular itu jatuh berdebam di atas tempat tidur Bersama kawannya dia segera berkelebat pergi Suara langkah-langkah kaki mereka kali ini sempat terdengar oleh Andana Dia segera bangkit berdiri dan lari ke jendela Dari sini dia akan melompat ke bawah lalu menunggu orang-orang itu di bawah Namun saat itu pintu kamar terdengar diketuk orang keras-keras Lalu terdengar suara Datuk Gampo Alam Andana Lekas buka pintu Ada apa di dalam sana Aku mendengar suara ribut-ribut Andana cepat menyerungkan keris Tuanku Amenan Sabatang lalu menyembunyikannya di bawah bantal Begitu pintu dibuka Datuk Gampo Alam menghambur masuk membawa sebuah lampu minyak Ternyata dia tidak sendirian Dia diikuti oleh dua orang istrinya Salah satu di antaranya adalah Rukiah Di belakang mereka menyusul tiga orang lelaki pembantu merangkap pengawal di rumah gadang itu Cahaya lampu yang di bawah Datuk Gampo Alam cukup terang menyinari seluruh kamar Ketika melihat apa yang menggelepak di atas tempat tidur serta darah yang berpercikan di mana-mana Datuk Gampo Alam berseru kaget Kedua istrinya menjerit keras Semua orang kecuali Andana mundur ke pintu Datuk Gampo Alam berpaling Matanya membeliak dan leharnya disentakan Kalian bentaknya pada kedua istrinya Mengapa ikut-ikutan masuk ke sini kami? Kami takut Datuk Jawab Rukiah Setan Keluar dari kamar ini Cepat kedua orang perempuan itu segera meninggalkan kamar Kini Datuk Gampo Alam memelototi ketiga pembantunya Kalian setan semua Apa saja kerja kalian di sini hingga kamar kemenakan ku kemasukan ular bukan kemasukan ular mama Kata Andana Tapi ada orang yang sengaja memasukkan ular lewat atap sana Sengaja hendak membunuh saya Datuk Gampo Alam mendungat ke atas ke arah yang ditunjuk Andana Setan kurang ajar Berani-beraninya Siapa pula yang punya pekerjaan ini Akanku patahkan batang lehernya lalu pada ketiga pembantunya Datuk Gampo Alam membentak marah Menyuruh mereka keluar semua Andana menarik nafas dalam Kamar itu terasa sesak Dibukanya daun jendela Di luar serbat gelap Pohon-pohon tampak seperti hantu berbaris Diam-diam Andana ingat pada nyanyian orang tua aneh yang ditemuinya di tengah jalan Orang pandai kalau tidur Meta nyalang telinga terbuka Andana mengusap wajahnya yang keringatan dua kali Rupanya orang tua itu sudah tahu apa yang akan terjadi terhadap diriku Dia berusaha memberitahu Tetapi mengapa tidak terus terang Manusia aneh ketika dua orang di atas atap meniti cabang pohon Lalu turun ke tanah dan melarikan diri dalam gelap Salah satu di antara mereka menoleh ke belakang Selaka somat Ada orang mengejar kita kawan yang di sebelah depan menoleh Kita harus memencaro jali Siapkan pisau beracunmu Kalau kita sampai tertangkap Sudah tahu apa yang harus kita lakukan Laki-laki bernama somat menghambur ke kiri lenyap di balik semak Belukar dan gelapnya malam Yang bernama rejali melompat ke kanan Namun orang yang mengejarnya ternyata lebih cepat sebelum dia lari lebih jauh Tau-tau lehernya sudah dicipal orang dan tubuhnya diangkat tinggi-tinggi Sambil merontar-rontar rojali tendangkan kakinya ke arah orang yang mendembengnya seperti sekor kucing Namun dia tak mampu menendang orang itu Dia mencabut pisau beracun yang ada di pinggangnya Dengan kalap dia membabatkan pisau itu ke belakang Tetap saja dia tak berhasil mengenai orang itu Malah tiba-tiba tubuhnya terasa diangkat lebih tinggi lalu dilemparkan ke arah sebatang pohon besar Kepala rojali menghantam batang pohon lebih dulu Tubuhnya jatuh bergede bukan ke tanah Orang yang melemparkannya cepat mendatangi dan memeriksa Orang ini garuk-garuk kepala Sialan! Terlalu keras aku melemparkannya Kepalanya rengkah miru memandang berkeliling Di tanah dalam gelap dilihatnya menggeletak pisau yang tadi dipergunakan orang itu untuk menyerangnya Dipungutnya senjata ini Dari warna pisau jelas senjata itu dilapisi racun jahat Pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan gagang pisau itu Ada ukiran tengkoraknya Pisau ini sama bentuknya dengan pisau yang diperlihatkan andana Berarti pelakunya berasal dari komplotan yang sama Dan setiap komplotan orang-orang jahat pasti ada dalangnya tiba-tiba satu banyangan berkelebat Orang ini langsung menghantam ke arah pendekar 212 Terlambat saja Wiro mengelap pasti lehernya patah dihajar pukulan tepi telapak tangan Serangan yang lolos itu menghantam sebatang pohon yang batangnya sebesar paha Tak ampun lagi pohon ini patah dan tumbang Penyerang gelap keparat maki Wiro orang ini kembali menyerbunya dari samping dengan cepat Wiro menangkis Dua lengan beradu keras Keduanya sama-sama terpental dan jatuh duduk di tanah Wiro melompat lebih dulu Kaki kanannya melesat mengirimkan tendangan Hampir tendangannya akan menemui sasaran Orang yang terduduk di tanah tiba-tiba berteriak Tahan Wiro ini aku Andana pendekar 212 berseru kaget Walah Apa-apaan ini Dengan cepat dia melompat tinggi ke atas hingga tendangannya lewat di atas kepala orang Kukirakah siapa membokongku secara gelap kata Wiro Untung pisau beracun ini tak sampai melukai diri muka sendiri Kukira orang yang hendak membunuhku dengan ular itu Kata Andana Pemuda ini lalu menuturkan apa yang barusan dialaminya di rumah gadang Aku tak senang hati kalau tak dapat menyingkap tabir perbuatan keji ini Itu sebabnya setelah Datuk Gampo Alam masuk ke kamarnya aku turun ke bawah dan menyelidiki Kebetulan ku lihat kau Kukira kau salah seorang dari manusia-manusia keparat itu Aku sendiri kebetulan lewat karena merasa tak enak seolah ada firasat sesuatu akan terjadi di rumah gadang Ketika aku sampai di ujung halaman ku lihat ada dua orang turun dari atas pohon lalu lari ke arah timur Aku segera mengejar mereka Di tengah jalan mereka menyebar Aku mengikuti yang kabur ke kanan Aku berhasil menangkapnya tapi tindakan ku terlalu keras Orang itu pecah kepalanya ketika aku bantingkan ke pohon coba kulihat pisau itu Kata Andana Seraya mengulurkan tangannya meminta pisau yang dipegang Wiro Ketika melihat gagang yang ada ukiran tengkoraknya Andana berkata Pisau ini sama dengan pisau yang membunuh Udin Burik Berarti komplotan yang sama juga yang hendak membunuhku kelihatannya memang begitu Andana Kau harus lebih berhati-hati Itu sebabnya aku mengajakmu bermalam bersama di rumah gadang Paling tidak kita bisa saling berjaga-jaga Aku mau saja Tapi mamakmu itu rasa-rasanya tidak senang padaku Jangankan padamu Padaku pun dia tidak suka Ada sesuatu yang membuat dia bersikap manis Ah, jangan kau terlalu curiga padanya Kalau dia tidak senang padamu Masakan dia mau membuat selamatan besar menyambut kepulanganmu Justru ini yang jadi kecurigaanku Wiro Sudahlah Malam ini ku kira kau harus tidur nyenyak Besok kau akan jadi bintang perhelatan besar Kalau aku jadi kau aku akan minta padat pamanmu itu sekaligus saja membuat pesta pernikahanku dengan bunga kau bisa saja Kau tak mau menemaniku ke rumah gadang terima kasih Besok saja aku hadir di pesta pernikahanku Pasti banyak gadis-gadis cantik yang hadir Pasti aku akan puas mencuci mata Ketika Wiro hendak berlalu Andana bertanya Eh, kau menginap di mana sahabat disurau? Jawab Wiro Aku hanya mengikuti adat orang disini Kalau sudah dewasa dan belum kawin harus tidur disurau Andana tertawa Ditepuknya bahu sahabatnya itu Lalu keduanya berpisah Ketika Andana kembali ke kamarnya di rumah gadang Pemuda ini terkejut Didapatinya keris tuanku ameh Nansabatang serta pisau yang gagangnya berukiran tengkorak lenyap dari bawah bantal Berarti ada orang yang masuk dan mengambil kedua benda itu selagi dia turun ke bawah tadi Kurasa aku sudah mengambil keputusan yang salah menginap di rumah gadang ini Kata Andana dalam hati Tiba-tiba dia mendengar suara orang berlari menaiki tangga rumah Andana cepat keluar Yang muncul ternyata adalah Datuk Gampol Alam Orang ini kelihatan turun naik dadanya Ada apa Mama? Dari mana Mama barusan bertanya Andana? Aku masuk ke kamar dengan perasaan was-was Lalu aku keluar Saat itu aku melihat seseorang menyelingap keluar dari kamarmu Aku tak bisa melihat wajahnya karena ditutup dengan kain hitam Aku membentak dan mengejarnya Ternyata orang ini memiliki ilmu lari yang hebat Aku tak sanggup mengejarnya Aku kembali dengan sia-sia Aku jenguk ke kamar ternyata kau pun tidak ada Ada barang-barangmu yang hilang tidak ada Saya memang tidak punya barang yang berharga Jawab Andana berdusta Kalau begitu tidurlah kembali Periksa semua jendela apakah sudah terkunci Besok pagi kau akan jadi raja kecil dalam pesta besar itu Andana mengangguk lalu masuk ke dalam kamarnya Tapi bagaimana mungkin dia bisa tidur di kamar yang tilamnya penuh darah serta bangkai ular berbisa itu Pemuda ini akhirnya keluar dari kamar dan tidur di ruang tengah rumah gadang Hampir matanya terpicing tiba-tiba dia merasa lantai papan rumah gadang bergerak-gerak Dan telinganya mendengar langkah-langkah kaki mendekati Andana bersiap-siap Begitu orang itu sampai di hadapannya Andana melompat bangkit siap untuk mengebuk Tetapi ketika menyadari siapa yang tegak di depannya pemuda ini cepat menarik pulang pukulannya Ibu, saya kira siapa Kata Andana seraya menurunkan tangannya Walau saya istri mamatmu Jangan panggil saya ibu Kata perempuan di hadapan Andana Kau tak apa-apa tidak ibu Tidak, saya baik-baik saja Banyak keanahan di rumah gadang ini Manusianya, suasananya Terus terang saja saya sudah tidak betah tinggal di sini Ibu, panggil saya Rukiah Malam sudah larut Kalau Datuk melihat kau berada di sini dia bisa salah sangka Sebaiknya kau masuk ke dalam kamar kembali Rukiah, istri paling muda Datuk Gampo Alam yang baru berusia 19 tahun itu menggeleng Saya sengaja keluar untuk memberitahu bahwa kau tak pantas tidur di ruangan ini Pakailah kamar saya, terima kasih Saya tidak bisa melakukan hal itu Saya lebih suka tidur di sini Rukiah memegang lengan pemuda itu Jari-jari tangganya yang halus terasa hangat Sesaat Andana merasakan tubuhnya bergetar Mendadak muncul bayangan halidah di depannya Lalu bayangan bunga Kau sungguh tak mau masuk ke kamar saya Tanya Rukiah Terima kasih Biar saya tidur di sini saja Baik kalau begitu Besok pagi-pagi sekali akan saya suruh orang membersihkan kamarmu Andana hanya bisa mengangguk Perempuan muda itu tersenyum dan masih berharap Andana akan mau menerima ajakannya masuk ke dalam kamar Namun dari sinar mata si pemuda Rukiah maklum kalau Andana tak mudah untuk ditundukan Perlahan-lahan Rukiah memutar tubuhnya lalu masuk kembali ke dalam kamarnya Andana menghela nafas dalam Lalu dibaringkannya kembali tubuhnya di tempat semula Lama sekali baru dia bisa memicinkan mata Andana tak tahu berapa lama dia tertidur Pemuda ini terbangun ketika di kejauhan terdengar suara kokok ayam bersahut-sahutan Lalu dari arah selatan terdengar suara orang azan tanda saat sembah yang subuh sudah datang Andana segera bangun lalu turun ke bawah Agak bergegas dia melangkah menuju surau Bukan saja untuk melakukan sholat subuh di sana tetapi juga ingin menemui sahabatnya Wiroguna menceritakan apa yang telah terjadi Selesai sembah yang subuh kedua pemuda itu duduk di tangga surau Kesempatan ini dipergunakan Andana untuk menceritakan hilangnya keris tuanku Amenan sahabatang serta pisau berhulu kepala tengkorak itu Nasib buruk masih saja mengikuti mu sahabatku, kata Wirog Saya pasti membantumu untuk mencari dan mendapatkan keris bertuah itu kembali Mengenai pisau dengan gagang yang ada ukiran kepala tengkoraknya itu kau tak usah khawatir Kita masih ada satu lagi Lalu Wiro mengeluarkan pisau milik orang yang hendak membunuh sahabatnya itu dengan ular berbisa Sebentar lagi pagi akan tiba Perhelatan besar akan berjalan dengan segala kemeriahannya Wiro lalu berdiri di hadapan Andana Menurutmu apakah pantas aku hadir dengan baju kusut dekil serta celana kekecilan dan cekak kedua kakinya ini? Kau bayangkan bagaimana nanti gadis-gadis cantik akan memandanku dengan perasaan geli Bisa-bisa mereka mengira aku ini pemuda asing yang kurang waras Andana tertawa lebar Jangan takut sahabatku Aku akan menyuruh orang mengantarkan seperangkat pakaian bagus lengkap dengan saluaknya untukmu Terima kasih Terima kasih sahabatku Kata Wiro dengan perasaan gembira Sampai jumpa di episode berikut Sampai jumpa di episode berikut